War Sovereign Soaring the Heaven Season 177 Bab 2761, Perekrutan Duan Lingtian tidak bodoh. Dia, tentu saja, tahu Long Fei Yun bermaksud mendapatkan kuali pil yang menonjol untuknya dengan menyerah pada senjata surgawi kelas duke. Saudara Duan, masih ada waktu sebelum kontes besar wastelen. Jangan coba-coba melarangku, aku sudah mengambil keputusan. Long Fei Yun menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia menoleh ke Long Dong Ping dan berkata dengan suara yang jelas, Ayah, aku telah memutuskan untuk menukar senjata surgawi kelas duke dengan kuali pil surgawi yang terkenal. Karena kamu sudah memutuskan, aku akan mengabulkan permintaanmu. Long Dong Ping setuju dan tidak mengatakan apapun untuk menghalangi Long Fei Yun karena Long Fei Yun telah mengambil keputusan. Selain itu, dia cukup enggan untuk menghadiahi putranya ini dengan senjata surgawi kelas duke. Namun, karena dia secara terbuka membuat janji itu, dia tidak punya pilihan untuk menghadiahi Long Fei Yun dengan senjata surgawi kelas duke. Sebagai seorang kaisar, dia tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Dia, tentu saja, lebih dari senang untuk mengabulkan permintaan putranya dan menukar senjata surgawi kelas duke dengan kuali pil surgawi yang menonjol. Faktanya, bahkan jika putranya telah meminta dua kuali pil surgawi yang menonjol, dia akan tetap dengan senang hati memenuhinya. Menurut pendapat Long Dong Ping, meskipun Celestial Pil Cauldron berharga, itu tidak bisa dibandingkan dengan duke Great Celestial Weapon. Yang paling penting, Celestial Pil Cauldrons yang menonjol hanyalah pajangan di tangan keluarga kerajaan Soaring Dragon Celestial Kingdom. Mereka tidak ada gunanya sama sekali. Senjata surgawi kelas duke, di sisi lain, adalah cerita yang berbeda. Ketika Long Dong Ping menurunkan dekretnya untuk menghadiahi Long Fei Yun dengan kuali pil surgawi yang menonjol alih-alih senjata surgawi kelas duke, kerumunan di Istana Surong pecah dalam keributan lagi. Surga, Pangeran ke-13 benar-benar menukar senjata surgawi kelas duke dengan kuali pil surgawi yang menonjol. Petik 2. Saya tidak berpikir dia serius. Aku yakin dia akan berubah pikiran. Siapa yang tahu dia begitu bertekad untuk menukar senjata surgawi kelas duke dengan kuali pil surgawi yang menonjol. Petik 2. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Kuali pil surgawi yang menonjol tidak ada gunanya baginya, kan? Apakah dia berencana untuk menggunakan kuali pil surgawi terkemuka untuk menarik alkemis surgawi terkemuka untuk melayaninya? Kamu benar-benar membiarkan imajinasimu menjadi liar, bukan? Menurut Anda, orang seperti apa alkemis surgawi yang terkemuka itu? Bagaimana mungkin seorang alkemis surgawi terkemuka tergoda oleh kuali pil surgawi yang hanya menonjol? Petik 2. Itu benar. Seorang alkemis surgawi terkemuka tidak akan tergoda oleh kuali pil surgawi belaka. Bahkan seorang alkemis surgawi yang baru saja memperoleh api surgawi terkemuka tidak akan tergoda. Bagaimanapun, sangat mudah bagi seorang alkemis surgawi terkemuka untuk mendapatkan kuali pil surgawi yang terkemuka. Orang-orang di Aula Utama Istana Surong tidak dapat memahami tindakan Long Feiyun. Mereka pikir dia pasti sudah kehilangan akal sehatnya. Tidak ada alkemis surgawi terkemuka yang akan tergoda oleh kuali pil surgawi yang terkemuka. Bagaimanapun, alkemis surgawi terkemuka dapat dengan mudah mendapatkan kuali pil surgawi yang terkemuka. Mereka dapat dengan mudah bergabung dengan salah satu dari tiga sekte utama di Wastelen dan menjadi sesepuh. Mengapa mereka menginginkan kuali pil surgawi yang menonjol ketika ada banyak kuali pil surgawi yang menonjol di tiga sekte surgawi utama? Demikian pula, Long Xiang Yun dan Long King Yun menganggap Long Feiyun bodoh. Aku sama sekali tidak mengerti dia. Bagaimana dia bisa sebodoh itu? Apakah dia pikir dia akan bisa mendapatkan bantuan ayah dengan melakukan ini dan mendapatkan persetujuan ayah untuk memperebutkan tahta? Naif. Secara alami, Long Xiang Yun dan Long King Yun tidak berniat menghalangi Long Feiyun juga. Mereka senang melihat Long Feiyun melakukan apa yang mereka pikir adalah kesalahan besar. Mengapa dia menginginkan kuali pil surgawi yang menonjol? Jika ada orang yang berpikiran jernih di aula utama, itu adalah Zhou Sukiyu, rindu ketiga dari klan Zhou. Dia memandang Long Feiyun dengan skeptis. Berdasarkan pemahamannya tentang Long Feiyun, dia tahu dia bukan orang yang sembrono dan tidak akan membuat kesalahan bodoh seperti itu. Dia pasti memiliki kegunaan untuk kuali pil surgawi yang menonjol, meskipun dia tidak tahu alasannya, dia yakin Long Feiyun punya alasan untuk melakukan ini. Long Feiyun tetap tidak terganggu ketika dihadapkan dengan tatapan skeptis dan mengejek semua orang. Secara alami, dia tahu akan menderita kerugian, tetapi dia tidak menyesalinya. Pertama, dia telah berjanji untuk membantu Duan Lingtian mendapatkan kuali pil surgawi yang menonjol. Kedua, dengan membantu Duan Lingtian, dia bisa semakin memperdalam hubungannya dengan Duan Lingtian. Menurutnya, jauh lebih bermanfaat baginya untuk memiliki hubungan yang baik dengan Duan Lingtian daripada memiliki senjata surgawi kelas duke. Pangeran ke-13, meskipun Duan Lingtian tahu tentang niat Long Feiyun, dia masih tergerak. Seperti yang Long Feiyun katakan sebelumnya, masih ada waktu sebelum kontes besar wastelen. Butuh beberapa saat baginya untuk mendapatkan kuali pil surgawi yang menonjol kecuali dia mengungkapkan dirinya sebagai alkemis surgawi terkemuka untuk sekte surgawi naga bela diri. Apakah saya memilih jalan yang lebih panjang? Sebenarnya, saya tidak harus mengikuti seleksi hari ini atau kontes besar wastelen, saya dapat dengan mudah bergabung dengan sekte surgawi naga bela diri selama saya mengungkapkan bahwa saya adalah seorang alkemis surgawi terkemuka. Selama saya memintanya, biarkan sendirian Celestial Pil Kauldron yang menonjol, saya mungkin bisa mendapatkan senjata duke Great Martial dari Martial Dragon Celestial Sek juga. Terlebih lagi, bahkan jika saya tidak berpartisipasi dalam kontes besar wastelen, saya masih dapat memenuhi janji saya kepada saudara Pei dan memasuki dunia kecil yang ditinggalkan oleh Raja Surgawi. Duan Lingtian tidak memikirkan hal ini sebelumnya karena dia tidak menyangka akan menjadi alkemis surgawi terkemuka secepat ini. Pada akhirnya, Duan Lingtian memutuskan untuk berhenti memikirkan masalah ini. Biarlah, karena saya telah memilih untuk berpartisipasi dalam kontes besar wastelen, saya akan terus menyusuri jalan ini. Sementara itu, saya bisa mulai menyempurnakan Celestial Pil yang menonjol sekarang setelah saya memiliki Celestial Pil Kauldron yang menonjol. Pemilihan untuk Manshen yang menang berlanjut setelah Pangeran yang menang telah diputuskan. Manshen pemenang adalah Manshen Raja Lagu Langit. Perwakilan yang membantu mereka menang adalah Indigo Sun Golden Celestial yang lebih muda dari 100 tahun meskipun dia lebih lemah dari Feng Wu Jiguang. The King of Grand Prestige Manshen bergumam pelan, sialan. Jika saya tahu Pangeran ke-13 memiliki kartu truth tersembunyi, saya tidak akan mengirim Feng Wu Jiguang ke Pangeran ke-7. Aku tidak hanya gagal membantunya menjadi Pangeran pemenang, tapi aku juga kehilangan kesempatan untuk menjadi rumah pemenang. The King of Grand Prestige Manshen adalah seorang pria parubaya dengan wajah penuh janggut. Ekspresinya gelap seperti batu bara pada saat ini. Dia telah mengirim Feng Wu Jiguang untuk mewakili Pangeran ke-7 untuk mengjilat. Siapa yang tahu rencana itu akan menjadi bumerang baginya. Dia tidak hanya gagal untuk mengjilat Pangeran ke-7 dan membuka jalan menuju tahta untuknya, tetapi dia juga kehilangan kesempatan untuk menjadi rumah pemenang dengan melakukannya. Bagaimana mungkin dia tidak merasa murung dan sedih? Setelah Pangeran pemenang dan rumah pemenang dipilih, pemilihan segera berakhir. Sebelum meninggalkan Istana Surong, Long Fei Yun menyerahkan Kuali Pil Surgawi yang terkemuka kepada Duan Lingtian. Terima kasih, Pangeran ke-13. Duan Lingtian berterima kasih kepada Long Fei Yun saat dia menyingkirkan Kuali Pil Surgawi yang menonjol. Setelah mendapatkan Kuali Pil Surgawi yang menonjol, dia tidak lagi ingin membuang waktu di Istana Surong. Dia ingin kembali ke kediaman Long Fei Yun sehingga dia bisa mencoba untuk memperbaiki Pil Surgawi yang menonjol. Namun, sebelum dia bisa pergi, dia dihentikan oleh seseorang. Oh, jadi kamu adalah alasan mengapa Pangeran ke-13 menyerahkan senjata Surgawi kelas duke dengan imbalan Kuali Pil Surgawi yang terkenal. Orang yang menghentikan Duan Lingtian tidak lain adalah Zhou Tsukiyu, rindu ketiga dari klan Zhou. Duan Lingtian dengan tenang berkata, mengapa kamu begitu memperhatikanku? Apakah Anda memiliki hobi yang sama dengan adik perempuan Anda dan berniat untuk membawa saya kembali ke klan Zhou atau Sekte Surgawi seribu laba-laba untuk menjadi mainan anak laki-laki Anda? Sialan kamu, omong kosong apa yang kamu semburkan. Zhou Tsukiyu menatap Duan Lingtian dengan pipi memerah. Ekspresi acu-ta-acuhnya telah menghilang saat dia memelototinya dengan ganas. Setelah dia tenang, dia berkata, Duan Lingtian, saya harap Anda akan mempertimbangkan untuk bergabung dengan Sekte Surgawi seribu laba-laba setelah kontes besar wastelen. Dia tidak bertele-tele dan langsung mencoba merekrut Duan Lingtian. Bab 2762, Insiden di Klansia Saat Zhou Tsukiyu berbicara, Longfei Yun, Pangeran ke-13, mengerutkan kening. Dia tidak menyangka adik perempuan dari Sekte Pemimpin seribu laba-laba Sekte Surgawi saat ini akan merekrut bakat begitu cepat. Namun, mengetahui karakter Duan Lingtian, dia tahu Duan Lingtian tidak akan mengingkari janjinya. Itu tidak mengubah fakta bahwa dia tidak nyaman dengan dia yang secara terang-terangan mencoba merekrut Duan Lingtian di bawah hidungnya. Meskipun dia kesal, dia tidak berani menyinggung Zhou Tsukiyu. Saya tidak tertarik, jawab Duan Lingtian dengan tenang. Kemudian, dia meraih tangan Huaner dan berjalan melewati Zhou Tsukiyu, meninggalkan Istana Surong bahkan sebelum Zhou Tsukiyu sempat bereaksi. Longfei Yun merasa sombong saat melihat ini. Secara alami, dia menyembunyikannya dengan baik. Dia dengan tenang meninggalkan Istana Surong bersama Kiyu Ling, meninggalkan Zhou Tsukiyu berdiri di sana dengan ekspresi masam di wajahnya. Saat Zhou Tsukiyu melihat punggung Duan Lingtian yang mundur, dia tidak bisa menahan perasaan bahwa pria ini tidak bisa membedakan kapur dari keju. Terlepas dari rencanamu, aku akan memastikan kamu bergabung dengan seribu laba-laba Sekte Surgawi. Setelah kontes besar wastelen selesai, aku akan meminta tuanku untuk maju dan membawamu ke sekte kami bahkan jika kamu memilih naga bela diri. Sekte Surgawi Menurut pendapat Zhou Tsukiyu, selamat tuannya, mantan pemimpin Sekte Seribu Laba-laba Sekte Surgawi, angkat bicara, Sekte Surgawi naga bela diri pasti akan memberikan bantuan khusus kepadanya dan menyerahkan Duan Lingtian, sang surgawi emas yang menyeluruh. Yang berusia lebih muda dari seratus tahun. Secara alami, dia percaya diri karena dia tidak menyadari bahwa Duan Lingtian juga seorang alkemis surgawi terkemuka. Sementara itu, setelah kembali ke kediaman Longfei Yun di Istana Kekaisaran, Duan Lingtian tidak membuang-buang waktu dan mulai memperbaiki pil surgawi yang menonjol, pil weaving overarching. Namun, seperti kata pepatah, semuanya sulit pada awalnya. Proses menyempurnakan pil weaving overarching itu sulit. Setelah membuang banyak bahan obat, Duan Lingtian akhirnya menemukan jawabannya. Dia tidak terlalu frustrasi karena dia sudah mengharapkan ini. Di masa lalu, dia hanya bisa memperbaiki pil surgawi primitif. Kemudian, sebelum dia memiliki kesempatan untuk memperbaiki celestial pills yang biasa-biasa saja, Chaos Divine Flame di tubuhnya memasuki bentuk ketiga, membawanya ke tingkat yang sebanding dengan celestial fire yang menonjol. Begitulah cara dia menjadi alkemis surgawi terkemuka. Bentuk ketiga dari Chaos Divine Flame jauh lebih kuat dari celestial virus biasa. Itu memanaskan kuali lebih cepat daripada celestial virus biasa. Bahkan celestial virus yang luar biasa menonjol hanya memiliki setengah kecepatan dari bentuk ketiga dari Chaos Divine Flame. Petik 2 Duan Lingtian duduk sendirian di tempat tidur di kamar yang tenang. Di depannya, celestial pill cauldron yang menonjol digantung di udara dengan api abu-abu di bawahnya. Di alam Devata, alkemis surgawi harus memanaskan kuali untuk memperbaiki pill surgawi. Sebelum memurnikan pill, seseorang perlu menggunakan api surgawi untuk memanaskan kuali secara maksimal. Berdasarkan kecepatannya, seseorang dapat secara kasar mengetahui tingkat celestial virus. Kecepatan pemanasan api surgawi kekacauan Duan Lingtian beberapa kali lebih cepat daripada kecepatan api surgawi yang luar biasa menonjol. Ada perbedaan yang tidak dapat diatasi di antara mereka. Bahkan celestial fire terbaik yang menonjol akan dibayangi oleh bentuk ketiga dari Chaos Divine Flame. Setelah saya menguasai pemurnian celestial pills yang terkemuka, akan mudah bagi saya untuk memperbaiki prominent celestial pill yang luar biasa, overarching heaven pill. Duan Lingtian yakin tentang ini. Dia senang. Dia tidak mengharapkan bentuk ketiga dari Chaos Divine Flame lebih unggul dari celestial virus yang menonjol di alam Devata. Tapi, apa itu Chaos Divine Flame? Ini baru bentuk ketiga. Bagaimana jadinya ketika memasuki bentuk keempat, bentuk kelima, bentuk keenam, atau bentuk ketujuh di masa depan? Seberapa kuat itu? Duan Lingtian menarik nafas dengan tajam ketika dia memikirkan hal ini. Ada juga logam surgawi yang mendalam. Tampaknya memiliki beberapa kesamaan dengan Chaos Divine Flame. Logam Divine yang mendalam di tubuhku tampaknya berada dalam bentuk kedua. Sebelumnya, saya pikir satu-satunya fungsi Profound Divine Metal adalah untuk melindungi jiwa saya dan membuatnya kebal terhadap serangan jiwa. Duan Lingtian, secara alami, memikirkan potongan logam yang rusak, logam surgawi yang mendalam, di dekat jiwanya ketika dia memikirkan tentang api surgawi kekacauan. Logam surgawi yang mendalam adalah produk dari perpaduan dari apa yang diberikan kepada saya oleh paman ketiga KR, Xiajie, dan batu aneh yang saya temukan di kampung halaman saya di benua awan. Setelah beberapa saat, kesadaran muncul di duan. Lingtian, tunggu, bentuk kedua dari logam surgawi yang mendalam. Apakah mungkin, bahwa batu aneh di kampung halamanku dan benda yang diberikan Xiajie kepadaku masing-masing adalah bentuk pertama dari logam surgawi yang mendalam. Ide itu membuatnya bersemangat. Namun, dia tidak yakin seratus persen. Duan Lingtian tidak menyadari bahwa dia telah memukul paku di kepalanya. Hal yang Xiajie berikan padanya dan batu yang dia temukan di kampung halamannya di alam duniawi adalah yang pertama dari logam surgawi yang mendalam. Ketika mereka bergabung, mereka menjadi bentuk kedua dari logam surgawi yang mendalam. Sementara Duan Lingtian fokus pada pemurnian pil, masalah muncul di Cakrawala di Tanah Persembahan Surgawi. Klansia adalah kekuatan terkuat di Tanah Persembahan Surgawi. Oleh karena itu, wilayah klan sangat luas. Dalam keadaan normal, wilayah klansia biasanya damai. Namun, hari ini, awan gelap yang mengjulang ribuan mil di wilayah klansia tiba-tiba muncul. Awan menutupi langit, menenggelamkan wilayah klansia ke dalam kegelapan tanpa akhir hanya dalam sekejap. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar di udara. Siapa yang berani menimbulkan masalah di klansia? Dengan itu, bilah yang bersinar muncul dan naik ke langit. Astaga! Pedang itu sangat besar. Begitu muncul, itu membubarkan awan gelap, membawa cahaya kembali ke wilayah klansia. Orang-orang dari klansia merasa lega ketika mereka melihat ini. Patriark telah mengambil tindakan. Aku ingin tahu siapa penyusup itu. Aku tidak berpikir penyusup itu berasal dari Tanah Persembahan Surgawi. Jika mereka bukan dari Tanah Persembahan Surgawi, maka, mereka pastilah pembangkit tenaga listrik dari alam paralel yang memiliki konflik dengan Tanah Persembahan Surgawi kita. Huff! Tidak peduli dendam apa yang dimiliki penyusup dengan klansia, dia pasti akan kehilangan lapisan kulit bahkan jika tidak mati sekarang karena Patriark telah bergerak. Sulit untuk mengatakan. Karena orang itu berani memprovokasi klansia secara terbuka, itu berarti dia tidak takut pada Patriark. Sementara anggota klansia berdiskusi di antara mereka sendiri, awan gelap yang baru saja tersebar berkumpul dengan kecepatan kilat, menenggelamkan wilayah klansia ke dalam kegelapan lagi. Ungkapkan dirimu. Suara gemuruh dan kasar terdengar lagi. Sebuah petunjuk kemarahan bisa terdengar dalam nada. Suara tajam tapi serak terdengar di udara sebagai tanggapan. Patriark keluarga sia, apakah kamu ingat bagaimana kamu melakukan kesalahan padaku saat itu? Gelombang suara diluncurkan dan membunuh banyak anggota klansia dengan basis kultivasi yang lemah. Bahkan mereka yang memiliki basis kultivasi rata-rata terluka. Sementara itu, anggota yang lebih kuat fokus untuk menahan gelombang suara. Kamu, kewanjun, suara gemuruh dan kasar terdengar lagi. Jelas sekali pemilik suara itu benar-benar marah sekarang. Bilah lain yang cerah dan menyala naik ke langit. Itu jelas jauh lebih kuat dari pedang sebelumnya. Setelah menyebarkan awan gelap, itu menebas ke segala arah seperti binatang buas. Pada saat yang sama, di sebuah rumah besar di sudut terpencil wilayah klansia, banyak sosok muncul dan berkumpul hanya dalam sekejap mata. Seorang pria tua berjubah abu-abu berteriak dengan ekspresi gelap di wajahnya, ini buruk. Orang-orang yang telah diperintahkan Patriark untuk dipenjara semuanya hilang. Petik 2. Patriark secara khusus meminta kami untuk ekstra hati-hati saat menjaga orang-orang ini. Dan sekarang, mereka semua pergi. Jika Patriark tahu tentang ini, kita sudah selesai. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah penyusup itu melepaskannya? Mustahil. Ini hanyalah manusia biasa dari realmi duniawi, bagaimana mereka bisa memiliki koneksi dengan orang-orang yang begitu kuat. Dan, tidakkah kamu dengar? Sang Patriark memanggil penyusup itu sebagai Kewanjun. Kewanjun. Namanya terdengar familiar. Kewanjun. Bukankah itu pembangkit tenaga listrik terkuat kelima di Tanah Sangsi, alam yang diciptakan oleh pembangkit tenaga listrik yang kuat, yang sejajar dengan Tanah Persembahan Surgawi kita? K. Mengapa dia datang ke Tanah Persembahan Surgawi? Tanda Tanya Petik 2. Pada saat ini, sosok ceroboh muncul di tempat yang jauh dari wilayah Klansia. Saya menyelamatkan mereka semua. Jika Suir tahu tentang ini, dia pasti akan lega. Bab 2763, K.R. di Medan Pertempuran Alam. Jika Duan Lingtian ada di sini, dia pasti akan mengenali sosok ceroboh itu. Itu tidak lain adalah si A.J.E., paman ketiga K.R. di kiri sebelumnya, yang dia temui di dunia biasa. Semuanya, jalur spasial antara Tanah Persembahan Surgawi dan Alam Devata telah ditutup jadi saya tidak bisa mengirim Anda kembali secara pribadi. Namun, dengan kekuatan saya, saya masih bisa membuka jalan di Alam Devata yang mengarah ke Alam Duniawi. Lorong itu hanya dapat menampung mereka yang lebih lemah dari Surgawi Emas yang menyeluruh. Aku akan membuka jalan untukmu sekarang. Kamu mungkin menemukan lubang hitam, tapi dengan kemampuanku, aku masih bisa mengirimmu ke Alam Duniawi dengan aman. Adapun dunia-duniawi mana Anda akan dikirim, itu bukan dalam kendali saya. Aku sedang terburu-buru untuk mengirimmu pergi karena aku khawatir kakak laki-lakiku akan mengetahui keberadaanmu setelah dia berurusan dengan pembangkit tenaga listrik dari Sunshine Land. Selama kamu tetap berada di Tanah Persembahan Surgawi, kamu tidak akan bisa bersembunyi dari kakak laki-lakiku. Si Ajie melihat segel perangkau berbentuk istana yang indah di tangannya. Dia berbicara dengan segel stempel seolah-olah itu bisa memahaminya. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan memindahkannya ke udara secara horizontal. Tiba-tiba, meninggal dunia. Dalam kehampaan, sebuah lorong menuju Tuhan tahu di mana muncul. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Si Ajie menjabat tangannya yang memegang segel cap. Tiba-tiba, sekelompok orang terbang keluar dari segel cap. Sosok mereka tumbuh dari ukuran kecil menjadi normal hanya dalam sekejap mata. Begitu orang-orang ini muncul, mereka diselimuti lapisan cahaya misterius. Kemudian, mereka memasuki air mata dalam kehampaan dan menghilang. Jika Duan Lingtian ada di sini, dia pasti akan mengenali orang-orang ini. Mereka adalah ayahnya, Duan Rufeng, ibunya, Lirou, istrinya, Li Fei, putranya, Duan Niantian, putrinya, Duan Siling, Han Suenai yang dianggap sebagai saudara perempuannya, kakak laki-lakinya, Bai Lihong, ayah mertuanya, Feng Wudao, dan beberapa orang lainnya. Orang-orang ini, tanpa kecuali, semuanya dipenjara oleh Yun King Yan, tuan muda dari klan Yun di Tanah Persembahan Surgawi, sehingga dia bisa mengancam KR untuk kembali ke Tanah Persembahan Surgawi bersamanya. Mereka semua adalah keluarga dan teman Duan Lingtian. Sebelumnya, setelah Yun King Yan membawa mereka kembali ke Tanah Persembahan Surgawi, mereka dibawa dan dipenjarakan oleh Patriar Klansia. Patriar Klansia juga ayah KR di kehidupan sebelumnya. Dia telah merencanakan untuk menggunakan orang-orang ini untuk mengancam KR agar menikahi Yun King Yan. Namun, karena konflik antara Tanah Persembahan Surgawi dan alam lain yang diciptakan oleh pembangkit tenaga listrik yang kuat, dan pembukaan Medan Perang Alam selama seribu tahun yang menyebabkan penutupan lorong-lorong yang mengarah ke alam Devata, dia tidak punya pilihan selain menunda pernikahan. KR tidak mau tunduk pada takdir dan ingin mendapatkan kekuatan untuk mengubah takdirnya setelah seribu tahun. Untuk alasan ini, dia mengabaikan saran Siajie dan memutuskan untuk memasuki Medan Perang Rilem yang berbahaya. Tanpa orang-orang ini, segalanya akan lebih mudah bagi Suir di masa depan. Yah, itu jika dia bisa keluar dari Medan Perang Hidup-Hidup. Siajie menghela nafas setelah orang terakhir memasuki air mata spasial. Saat robekan spasial mulai menutup, dia menyingkirkan segel stempel itu. Stempel di tangan Siajie adalah senjata surgawi kelas kaisar yang mirip dengan pagoda indah tujuh harta karun. Keduanya bisa menampung makhluk hidup. Aku hanya berhasil menyelamatkan mereka berkat gangguan dari Kewan Jun dari Sangshen Land. Jika dia tidak datang ke Klansia, saya tidak akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan mereka dan mengirim mereka pergi dari Tanah Persembahan Surgawi. Siajie tahu betul jika bukan karena Kewan Jun mengalihkan perhatian kakaknya, dia tidak akan bisa menyelamatkan orang-orang yang dipenjara. Segera setelah itu, Siajie menghilang ke udara tipis, kembali ke wilayah Klansia. Musuh yang kuat menyerang Klansia, sebagai anggota Klansia, dia tidak bisa hanya diam dan menonton. Setelah memasuki lorong spasial, Duan Rufeng, Lirou, Li Fei, Duan Niantian, Duan Siling, dan yang lainnya melakukan perjalanan melalui lorong dengan mudah berkat bantuan Siajie. Awalnya, mereka seharusnya dikirim ke alam duniawi yang sama. Bahkan Siajie yakin akan hal itu. Namun, secara tak terduga, ketika Duan Rufeng dan yang lainnya bepergian, badai turbulen yang jarang terjadi. Untuk alasan ini, Duan Rufeng dan yang lainnya dipecah menjadi beberapa kelompok dan dikirim ke alam duniawi yang berbeda. Untungnya, karena perlindungan dari kekuatan Siajie, mereka semua dengan aman memasuki alam duniawi. Duan Lingtian dan Kl, tentu saja, tidak menyadari semua hal ini. Di medan pertempuran alam, Realm Battlefield akan terbuka setiap 10.000 tahun dan akan tetap terbuka selama 1.000 tahun. Itu bisa dianggap sebagai hub yang menghubungkan beberapa alam paralel pada tingkat yang sama dengan tanah persembahan surgawi. Orang-orang di tanah persembahan surgawi yang ingin pergi ke alam paralel lain atau orang-orang dari alam lain yang ingin melakukan perjalanan ke tanah persembahan surgawi harus melewati medan perang alam. Ke Wan Jun, pria dari klan Ke di Sanction Land, yang telah pergi ke klansia harus melewati Realm Battlefield juga untuk datang ke Divine Offering Land. Pada saat ini, banyak orang dari alam yang berbeda sedang bertarung. Sebelum memasuki Realm Battlefield, setiap orang akan diberikan token sebelum mereka masuk. Orang-orang dengan basis kultivasi yang berbeda diberikan token yang berbeda, dan token tersebut menunjukkan dari alam mana mereka berasal. Di Realm Battlefield, orang-orang dari alam yang sama tidak akan saling membunuh kecuali mereka memiliki dendam pribadi. Ini karena ketika seseorang membunuh seseorang dari alam yang sama, ketika token orang yang dikalahkan bergabung dengan token pemenang, pemenang tidak akan mendapatkan poin pertempuran. Seseorang hanya bisa mendapatkan poin pertempuran dengan membunuh orang-orang dari alam lain. Poin pertempuran yang diberikan tergantung pada level token. Membunuh seseorang dengan basis kultivasi yang tinggi akan memberikan satu poin pertempuran lagi. Jika seseorang memiliki 100 poin pertempuran dan membunuh orang lain dengan basis kultivasi yang sama, dia hanya akan mendapatkan 100 poin pertempuran. Ada juga zona rahasia di medan perang Realm yang berisi berbagai harta karun. Seseorang akan membutuhkan poin pertempuran untuk memasuki zona rahasia. Zona rahasia yang berisi harta dan warisan yang berharga dan berharga membutuhkan lebih banyak poin pertempuran untuk masuk. Karena semua alasan ini, orang-orang yang memasuki medan perang Realm akan mati-matian bertarung dan membunuh orang-orang dari alam lain, mencuri poin prestasi, sehingga mereka bisa memasuki zona rahasia begitu mereka memiliki poin pertempuran yang cukup. Zona rahasia di medan perang Realm dikatakan ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik yang sangat kuat yang menciptakan alam. Harta dan warisan di zona rahasia bisa mengubah hidup. Oleh karena itu, tidak ada kekurangan orang yang memasuki medan perang berbahaya untuk mencoba peruntungan mereka. Seperti kata pepatah, tidak ada yang berani, tidak ada yang diperoleh. Di sudut Realm Battlefield, ledakan keras terdengar di udara. Sosok cantik mengangkat tangannya dan melukai seorang pria muda dengan serius. Ketika lawan berada di ambang kematian, dia memberikan pukulan fatal padanya. Astaga! Setelah pemuda itu meninggal, sebuah token biru muda terbang keluar dari tubuhnya dan bergabung dengan token di tangan wanita cantik itu. Cahaya abu-abu pucat dari tokennya tampak sedikit gelap setelah menyatu dengan token pemuda itu. Token dengan lampu abu-abu menunjukkan bahwa seseorang berasal dari tanah persembahan surgawi. Di sisi lain, token dengan cahaya biru mewakili orang-orang dari Sanction Land. Aku masih belum memiliki poin pertempuran yang cukup. Apa yang aku miliki sekarang bahkan tidak cukup untuk memberiku akses ke zona rahasia tingkat rendah. Wanita yang secantik peri itu mengenakan jubah putih. Dia menghela nafas saat dia melihat token yang diselimuti cahaya abu-abu. Dia sepertinya mengingat sesuatu saat matanya dipenuhi dengan kerinduan. Saya ingin tahu bagaimana saudara Ling Tian. Apakah dia sudah naik ke alam Devata? Wanita ini tidak lain adalah KR. Sejak KR memasuki Realm Battlefield, dia telah berkeliaran. Karena kekuatannya belum kembali ke level di kehidupan sebelumnya, dia hanya bisa melanjutkan dengan hati-hati. Meski begitu, dia telah menghadapi banyak situasi hidup atau mati dalam waktu singkat sejak dia memasuki Realm Battlefield. Namun, dia tidak menyesal datang ke tempat berbahaya ini. Aku harus pergi sekarang. Kuharap targetku berikutnya akan memberiku lebih banyak poin pertempuran. Bab 2764, Pembunuh Medali Emas, Adipati Surgawi. Di kediaman Longfei Yun di Istana Kekaisaran Kerajaan Langit Naga yang melonjak di tanah kosong surga yang menyelimuti roh. Saya telah berhasil memperbaikinya. Ledakan tawa terdengar dari sebuah ruangan di halaman tamu. Namun, karena formasi peredam bising, tawa tertahan di dalam ruangan. Orang yang tertawa adalah seorang pemuda berpakaian ungu yang saat ini sedang duduk di tempat tidur. Pemuda berpakaian ungu mengangkat tangannya dan menyingkirkan kualipil yang tergantung di udara. Setelah itu, dia membuka tangannya, memperlihatkan tiga pil surgawi hijau tua di tengah telapak tangannya. Celestial pils hijau tua diselimuti oleh kabut hijau tipis. Untungnya, saya menyempurnakan banyak pil surgawi terkemuka sebelum ini. Jika tidak, saya tidak akan berhasil memperbaiki pil surgawi yang menyeluruh ini. Pemuda berbaju ungu itu tak lain adalah Duan Lingtian. Setelah kembali dari Istana Surong, dia mendedikasikan waktunya untuk memurnikan pil. Dia telah mulai dengan menyempurnakan Celestial Pils sederhana yang menonjol seperti Weaving Overarching Pil. Karena bahan-bahannya umum, dan prosesnya lebih sederhana, dia memutuskan untuk berlatih dengan menyempurnakan Weaving Overarching Celestial Pils. Secara alami, butuh beberapa saat sebelum dia berhasil menguasai pemurnian pil Weaving Overarching. Pertama kali dia berhasil, dia hanya berhasil memperbaiki dua pil Weaving Overarching. Meskipun tingkat keberhasilannya cukup rendah, dia terus dengan sabar memperbaiki pil Weaving Overarching. Setelah itu, dia terus berlatih dengan menyempurnakan Celestial Pils terkemuka lainnya dengan bahan-bahan umum yang sedikit lebih sulit untuk disempurnakan. Kemudian, dia berkembang untuk menyempurnakan pil Celestial terkemuka yang lebih sulit untuk disempurnakan. Dari sana, dia mendapatkan banyak pengalaman. Ketika Duan Lingtian lebih percaya diri, dia meminta Long Feiyun untuk membantunya mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil surgawi yang menonjol, pil surga yang menyeluruh. Butuh Long Feiyun waktu yang lama dan banyak upaya untuk mengumpulkan bahan-bahan yang cukup untuk memperbaiki satu pil surga yang menyeluruh. Jika pemurnian gagal, Duan Lingtian harus menunggu sebelum dia bisa memperbaiki pil surga yang menyeluruh lagi. Lagi pula, bahan-bahan untuk memurnikan Overarching Heaven Pils sangat langka dan sulit ditemukan di Wastelen, apalagi kerajaan surgawi naga melonjak. Tiga sekte surgawi utama dari Wastelen memonopoli sebagian besar bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil surga yang menyeluruh di Wastelen. Tak perlu dikatakan, hampir tidak mungkin untuk mendapatkan bahan-bahan dari tiga sekte surgawi utama. Meskipun tingkat keberhasilan pembentukan pil sedikit lebih rendah, saya cukup puas. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya saya menyempurnakan pil surgawi-surgawi yang menyeluruh. Fakta bahwa saya berhasil memperbaiki tiga pil dapat dianggap sebagai prestasi yang luar biasa. Petik 2. Duan Lintian bangkit dari tempat tidur dan meninggalkan ruangan untuk mencari Huaner dengan tiga pil surgawi di tangan. Aku akan membiarkan Huaner mencoba pil surga yang menyeluruh. Mari kita lihat apakah hasil obat dari pil itu akan berpengaruh padanya. Karena dia adalah surgawi tertinggi surgawi tingkat dunia, secara logis, pil itu akan berguna baginya. Pil-pil itu tidak akan berguna bagi surgawi tertinggi surga. Ketika Duan Lintian berjalan ke halaman belakang, dia menemukan Huaner tidak berkultivasi di kamarnya. Sebaliknya, dia berada di halaman belakang, mencoba menguasai metode surgawi dan kemampuan surgawinya. Meskipun Huaner sedang berkonsentrasi untuk memahami metode surgawi dan kemampuan surgawinya, dia langsung memperhatikan Duan Lintian begitu dia tiba. Dia menghentikan apa yang dia lakukan dan menyapanya dengan penuh semangat. Saudara Lintian, Brother Lintian, apakah Anda berhasil memperbaiki Celestial Pil yang menonjol, overarching heaven pil? Dia tahu dia fokus pada pemurnian Celestial Pil yang menonjol, overarching heaven pil, selama beberapa hari terakhir. Dihadapkan dengan ekspresi penuh harap di wajah Huaner, Duan Lintian menghela nafas. Ketika dia mendengarnya menghela nafas, dia berasumsi dia telah gagal untuk memperbaiki pil surga yang menyeluruh. Untuk alasan ini, dia dengan cepat menghiburnya. Dia dengan percaya diri berkata, Saudara Lintian, tidak apa-apa jika Anda gagal. Lagi pula, semua orang tahu sulit untuk memperbaiki pil surga yang menyeluruh. Meskipun Anda gagal kali ini, Anda selalu dapat mencoba lagi. Saya yakin Anda akan berhasil memperbaikinya di masa depan. Petik 2. Huaner, lihat ini, Duan Lintian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia berhenti menggodanya dan mengungkapkan tiga pil surga yang menyeluruh di tangannya. Ini adalah, pil surga yang menyeluruh. Mata Huaner berbinar ketika dia melihat pil surga yang menyeluruh. Dia tidak lagi bodoh seperti sebelumnya. Selama waktunya di kerajaan surgawi naga melonjak, dia telah menggunakan banyak jimat surgawi memori yang dikirim oleh Long Fei Yun di waktu luangnya. Ada semua jenis informasi yang tercatat dalam memori celestial talismans. Dari memori celestial jimat, dia telah belajar tentang celestial pil yang menonjol, overarching heaven pil. Demikian juga. Untuk alasan ini, dia mengenali pil itu segera setelah Duan Lingtian menunjukkannya padanya. Ya, Duan Lingtian tersenyum dan mengangguk. Namun, ini adalah pertama kalinya saya menyempurnakan pil surga yang menyeluruh sehingga tingkat keberhasilan pembentukan pil ini sedikit rendah. Saya hanya berhasil memperbaiki tiga. Sebelum Huaner bisa menjawab, sebuah suara terdengar dari langit. Kamu menyempurnakan pil surga yang menyeluruh. Ekspresi duo itu segera menjadi gelap. Siapa di sana? Siapa ini? Keduanya secara bersamaan melihat ke arah dari mana suara itu berasal. Astaga! Di langit di atas halaman mereka, sosok seperti hantu hitam bisa dilihat. Itu adalah seorang pria yang mengenakan jubah hitam dengan hiasan emas. Tubuhnya kekar. Pada saat ini, dia perlahan turun dari langit. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mendarat di depan Duan Lingtian dan Huaner. Wajahnya disembunyikan oleh topeng emas. Selain itu, sebuah token emas dengan kata, bunuh terlihat tergantung di pinggangnya. Token itu diwarnai dengan pewarna merah sedemikian rupa sehingga tampak seperti darah menetes dari token. Pembunuh medali emas. Ekspresi Duan Lingtian berubah drastis ketika dia melihat pakaian dan token emas pria itu. Ekspresi Huaner juga berubah. Duan Lingtian tahu tentang pembunuh pasar gelap di tiga kota yang dikendalikan oleh tiga sekte surgawi utama dari Wastelen. Pembunuh pasar gelap dibagi menjadi pembunuh medali emas, pembunuh medali perak, dan pembunuh medali perunggu. Pembunuh medali perunggu adalah yang terlemah di antara ketiganya. Mereka terdiri dari Great Overarching Golden Celestial, dan yang terkuat di antara mereka hanyalah puncak Great Overarching Golden Celestial. Pembunuh medali perak semuanya adalah celestial tertinggi surgawi tingkat surgawi. Yang terkuat adalah puncak peringkat surga overarching Heavenly Supreme Celestial. Akhirnya, hanya ada beberapa pembunuh medali emas. Mereka semua adalah Celestial Dukes. Duan Lingtian dan Huaner telah belajar tentang pembunuh pasar gelap di Wastelen melalui memori Celestial Jimat. Karena itu, mereka mengenali pakaian pembunuh pasar gelap. Ada kemungkinan bahwa pria di depan mereka hanyalah seorang penipu, tetapi Duan Lingtian dan Huaner tidak berpikir itu mungkin. Lagi pula, jika orang itu bukan seorang adipati surgawi, dia tidak akan dapat dengan mudah menyusup ke dalam istana kekaisaran dari kerajaan surgawi naga yang melonjak karena istana itu terus-menerus dijaga oleh suatu puncak surgawi tertinggi surgawi yang menyelimuti istana dengan surgawinya. Kesadaran. Kau tahu aku pembunuh peraih medali emas. Sepertinya Anda tahu cukup banyak tentang pembunuh pasar gelap. Pria kekar mengenakan jubah hitam dengan hiasan emas memandang Duan Lingtian sebelum matanya tertuju pada Huaner. Pada saat ini, Huaner tidak mengenakan kerudung dan topinya. Penampilan dan sosoknya sepenuhnya dipajang. Pria kekar itu terpana oleh kecantikannya saat matanya bersinar. Wanita yang sempurna. Sayang sekali bahwa saya tidak tertarik pada wanita. Kalau tidak, aku akan membawamu pergi bersamaku. Setelah mengatakan itu, dia membuang muka. Jelas tidak tertarik seolah-olah dia menjalani kehidupan pertapa seperti seorang biarawan. Kamu benar-benar pembunuh medali emas. Duan Lingtian merasa jantungnya berdetak kencang. Dia menatap pria kekar itu dengan sungguh-sungguh dan bertanya dengan suara rendah, apakah targetmu adalah kita berdua? Targetku adalah dia. Pembunuh medali emas memandang Duan Lingtian sambil menunjuk ke arah Huaner. Ekspresi Duan Lingtian segera berubah. Kemudian, dia secara naluriah bergerak untuk berdiri di depan Huaner, melindunginya saat dia menatap pembunuh medali emas dengan waspada. Setelah melihat ini, pembunuh medali emas itu mengejek. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menghentikanku untuk membunuhnya? Bab 2765, Penjaga Kiri Sekte Surga Wita'i. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menghentikanku untuk membunuhnya? Pembunuh perai medali emas itu mencibir saat yang kuat melonjak ke arah Duan Lingtian seperti banjir dan mendarat tepat di dadanya. Ledakan. Duan Lingtian terhuyung beberapa langkah ke belakang sebelum menyemburkan seteguk darah, tampak menyedihkan. Huaner yang dilindungi oleh Duan Lingtian berteriak, Saudara Lingtian. Ekspresinya menjadi gelap, dan matanya yang indah dan jernih menjadi dingin. Energi dingin keluar dari tubuhnya ke sekitarnya. Hanya dalam sekejap, seluruh halaman belakang tampak berubah menjadi perak karena embun beku. Huaner. Setelah melihat kemarahan Huaner, Duan Lingtian mengambil dua langkah ke arahnya. Dia mengulurkan tangan dan memegang tangannya yang sedikit terangkat. Kamu, bukan lawannya. Ekspresinya muram dan emosinya bergejolak saat dia melihat pembunuh medali emas. Basis kultivasi saya saat ini jauh lebih kuat. Bahkan duke surgawi dari sekte pengelana surgawi yang pengasih tidak akan dapat menurunkan saya ke keadaan ini hanya dengan auranya. Selain itu, orang ini telah menarik auranya pada detik terakhir. Jika tidak, saya akan berada dalam keadaan yang lebih menyedihkan lagi. Duan Lingtian tahu pembunuh medali emas telah menunjukkan belas kasihan. Berdasarkan ini, dia bisa mengatakan bahwa pembunuh medali emas itu bahkan lebih kuat dari duke surgawi dari sekte pengembara surgawi yang pengasih yang dia temui di Istana Raja Kin di Kerajaan Langit Batu Berawan. Rumor mengatakan bahwa 90 persen dari pembunuh medali emas yang kuat adalah pejabat tinggi dari tiga sekte surgawi utama di Wastelen. Mereka melakukannya demi uang. Duan Lingtian juga tahu pembunuh medali emas di depannya berasal dari salah satu dari tiga sekte surgawi utama di Wastelen. Selain itu, berdasarkan kekuatan pembunuh medali emas, posisinya di sekte juga harus tinggi. Pada titik ini, Duan Lingtian lebih lanjut menebak bahwa pembunuh medali emas di depannya adalah seorang pejabat tinggi di salah satu dari tiga sekte surgawi utama di Wastelen. Ada yang tidak beres. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian menemukan ada sesuatu yang salah. Sepertinya dia tidak berniat menyakiti Huan Air. Dia menargetkanku. Tepatnya, dia sepertinya menargetkan tiga pil surga yang menyeluruh di tanganku. Dengan pemikiran ini dalam pikirannya, dia menghela nafas lega dan ekspresinya meredah. Setelah mendapatkan kembali ketenangannya, dia bertanya kepada pembunuh medali emas, karena kamu tidak berniat membunuh Huan Air, apa yang kamu inginkan? Kamu sangat pintar. Pembunuh medali emas memandang Duan Lingtian dengan acuh tak acuh. Selama kamu berjanji satu hal padaku, aku tidak akan membunuh gadis ini. Jika kamu berjanji padaku, aku akan melindunginya dari semua pembunuh pasar gelap. Aku bahkan akan membunuh orang yang memberikan hadiah padanya dan menghancurkan seluruh keluarganya. Nada suaranya santai seolah-olah dia sedang berbicara tentang cuaca. Apa itu? Duan Lingtian bertanya meskipun dia memiliki gagasan yang kabur tentang apa yang diinginkan oleh pembunuh medali emas itu. Jika dia benar dalam asumsinya bahwa orang di depannya berasal dari salah satu dari tiga sekte surgawi utama di Wastelen dan memiliki posisi tinggi di sekte tersebut, orang itu pasti ingin dia bergabung dengan sektenya setelah mengetahui bahwa dia adalah seorang terkemuka celestial alkemis yang bisa memurnikan overarching heaven pills. Pembunuh medali emas itu menatap Duan Lingtian dan dengan belak-belakan berkata, bergabunglah dengan sekte surgawi ta'i. Sekte surgawi ta'i. Duan Lingtian terkejut setelah mendengar ini meskipun dia telah mempersiapkan diri untuk itu. Dia melihat ke pembunuh medali emas dan berkata, jadi kamu adalah anggota dari sekte surgawi ta'i. Dengan kekuatanmu, posisimu jelas tidak rendah. Posisi apa yang anda pegang di sekte surgawi ta'i? Kamu sangat pintar, kata Pray medali emas dengan tenang, namun, kamu tidak perlu tahu posisi apa yang aku pegang atau siapa aku. Orang yang mengetahuinya, umumnya, tidak memiliki akhir yang baik. Niat membunuh melintas di matanya saat dia berbicara. Bagaimana jika saya tidak setuju? Duan Lingtian bertanya. Kamu pintar jadi kamu harus tahu. Mata pembunuh medali emas itu menyipit dan nada suaranya gelap. Jelas dia akan membunuh Duan Lingtian jika Duan Lingtian tidak setuju. Jika anda tulus merekrut saya, silakan buka topeng anda dan bicaralah dengan saya, kata Duan Lingtian dengan tenang. Lepas topengnya, mata pembunuh medali emas menyapu Duan Lingtian dengan dingin. Maksudmu, selama aku melepas topengku, kamu akan bergabung dengan sekte surgawi ta'i. Mungkin, jawab Duan Lingtian tanpa komitmen. Kau bermain-main denganku. Pembunuh medali emas itu jelas marah. Energinya melonjak lagi, menjatuhkan Duan Lingtian ke meja batu. Duan Lingtian memuntahkan darah lagi. Saudara Lingtian, ekspresi Huaner muram, dan matanya dipenuhi kekhawatiran saat dia menangkap Duan Lingtian. Huaner, aku baik-baik saja. Duan Lingtian mendapatkan kembali pijakannya dengan dukungan Huaner sebelum dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia berkata sambil tersenyum kepada pembunuh peraih medali emas, jadi, apakah kamu bersedia bertaruh? Jika Anda tidak melepas topeng Anda, tidak ada kemungkinan saya bergabung dengan sekte surgawi ta'i sama sekali. Namun, ada kemungkinan aku bisa bergabung dengan sekte surgawi ta'i jika kamu melepas topengmu. Dia menempatkan bola di pengadilan pembunuh medali emas. Huaner mendukung Duan Lingtian saat dia memelototi pembunuh medali emas dengan niat membunuh. Dia berharap dia bisa membunuh pembunuh medali emas saat ini. Namun, dia tahu bahkan jika dia menggunakan teknik yang dia warisi, dia tetap tidak akan menjadi lawan dari pembunuh peraih medali emas. Selain ibunya, pembunuh medali emas itu adalah orang terkuat yang pernah dia temui. Apakah kamu mencari kematian? Suara pembunuh medali emas itu dingin dan tidak sabar. Mendengar ancaman itu, Duan Lingtian hanya tersenyum dan tetap diam. Seolah-olah dia yakin pembunuh medali emas itu tidak akan membunuhnya. Setelah beberapa saat, seperti yang diharapkan Duan Lingtian, pembunuh medali emas itu menarik nafas dalam-dalam dan mengulurkan tangan untuk menyentuh topengnya ketika dia melihat Duan Lingtian tidak akan menyerah. Namun, dia tidak segera melepas topengnya. Jika kamu berani bermain-main denganku, aku tidak hanya akan membunuh gadis itu, tapi aku akan menghancurkan tubuh dan tulangmu dan mengubahnya menjadi abu setelah aku membunuhmu. Begitu pembunuh medali emas selesai berbicara, dia melepas topeng emasnya, memperlihatkan seorang pria parubaya dan kekar dengan wajah persegi penuh janggut. Sebuah tahil alat cinabar merah bisa dilihat di gelabelannya. Setelah melihat wajah pembunuh medali emas itu, Duan Lingtian kira-kira bisa menebak identitasnya. Dia telah mendengar tentang pejabat tinggi di tiga sekte surgawi utama di Wastelen. Dia tahu bahwa tetua tertinggi dan pemimpin sekte adalah yang terkuat di sekte surgawi Taiyi. Di bawah mereka adalah dua penjaga agung dari sekte surgawi Taiyi. Dia bertanya, jika saya tidak salah, Anda seharusnya Tai Taihe, penjaga kiri dari sekte surgawi Taiyi, kan? Iya, pria parubaya kekar itu menjawab dengan tenang. Dia tidak terkejut bahwa Duan Lingtian mengenalinya. Sebagai pejabat tinggi sekte Taiyi, potretnya beredar luas di Wastelen. Saya telah lama mendengar bahwa pembunuh medali emas memiliki latar belakang yang kuat. Dikatakan bahwa bahkan para pemimpin sekte dari sekte surgawi utama adalah pembunuh medali emas. Meskipun saya belum pernah bertemu dengan pemimpin sekte yang bekerja di bulan sebagai seorang pembunuh. Saya menganggap diri saya beruntung karena dapat bertemu dengan penjaga kiri dari sekte surgawi Taiyi, kata Duan Lingtian sambil menghela nafas. Jangan ganti topik, Tai Taihe berkata dengan nada mengancam dan tidak sabar, aku sudah melepas topengku. Beri aku jawaban sekarang. Apakah Anda akan bergabung dengan sekte surgawi Taiyi atau tidak? Pikirkan baik-baik, jika kamu menolak, kamu dan gadis itu akan mati. Saya sudah memikirkannya, jawab Duan Lingtian, pertama-tama, saya sangat berterima kasih bahwa Anda bersedia menyerahkan misi untuk saya. Namun, saya sudah memutuskan untuk bergabung dengan sekte surgawi naga bela diri. Tidak mungkin bagiku untuk bergabung dengan sekte surgawi Taiyi. Kamu sudah memutuskan untuk bergabung dengan sekte surgawi naga bela diri. Ekspresi Tai Taihe berubah drastis. Energi asal surgawinya melonjak seperti nyala api yang mengamuk saat suaranya yang menggelegar bergema di udara. Wah, beraninya kau membodohiku. Bab 2766, benar-benar hancur. Begitu Tai Taihe meraung. Ledakan. Energi asal surgawi yang luas dan megah di tubuh Tai Taihe melonjak keluar, tampak seperti enam sambaran petir. Mereka membuat pemandangan yang menakutkan. Enam celestial duke kombinasi, Duan Lingtian berpikir dalam hati. Enam petir yang terbentuk dari celestial origin energy mengelilingi Tai Taihe. Mata Duan Lingtian melebar ketika dia melihat sambaran petir. Meskipun dia siap secara mental, dia masih terkejut. Dia telah mendengar bahwa pemimpin sekte dan penatua tertinggi dari sekte surgawi Taihe adalah Adipati Surgawi bintang tujuh sementara dua penjaga adalah enam Adipati Surgawi kombinasi. Selain itu, dia juga tahu, berkat saudara Pei, bahwa ada delapan trigram Adipati Surgawi di salah satu dari tiga sekte surgawi utama di Wastelen. Mungkin saja pemimpin sekte atau tetua tertinggi telah menyembunyikan fakta bahwa salah satu dari mereka adalah Dukai Surgawi delapan trigram. Penjaga kiri, Duan Lingtian masih tetap tenang saat menghadapi Tai Taihe yang marah. Jika kamu membunuhku dan Huaner, satu-satunya hal yang akan kamu dapatkan adalah misi yang telah selesai. Namun, Anda akan kehilangan kesempatan seseorang membantu Anda untuk memperbaiki pil surgawi yang terkemuka, pil surga yang menyeluruh. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Tai Taihe, yang awalnya marah, menghentikan gerakannya. Dia bertanya sambil mencibir, Bukankah kamu mengatakan kamu tidak akan bergabung dengan sekte surgawi Taihe? Ya, saya tidak bisa bergabung dengan sekte surgawi Taihe. Namun, bahkan jika saya tidak bergabung dengan sekte tersebut, bukan berarti saya tidak dapat membantu Anda untuk memperbaiki pil surga yang menyeluruh. Selama Anda memberi saya bahan-bahan yang dibutuhkan, saya akan memperbaiki pil surga yang menyeluruh untuk Anda bahkan setelah saya bergabung dengan sekte surgawi naga bela diri. Saya tidak akan menarik kembali kata-kata saya, kata Duan Lingtian, tentu saja, itu mengharuskan Anda untuk mempercayai saya. Tai Taihe menatap Duan Lingtian dengan saksama saat dia merenungkan kata-kata Duan Lingtian. Dia mengamati wajah Duan Lingtian seolah-olah dia sedang mencari tanda-tanda bahwa Duan Lingtian berbohong. Lagi pula, begitu Duan Lingtian bergabung dengan sekte surgawi naga bela diri, akan sulit baginya untuk membunuh atau mengancam Duan Lingtian. Kecuali jika dia benar-benar yakin bahwa Duan Lingtian tidak akan mengingkari kesepakatan, jauh lebih bermanfaat baginya untuk membunuh Duan Lingtian dan Huan Er. Duan Lingtian tetap tenang tanpa rasa bersalah di bawah pengawasan ketat Tai Taihe. Dia tidak akan pernah menarik kembali kata-katanya. Aku harap kamu tidak mengecewakanku. Pada akhirnya, Tai Taihe memilih untuk mempercayai Duan Lingtian. Terlepas dari nalurinya yang mengatakan kepadanya bahwa Duan Lingtian bukanlah orang yang tidak jujur, dia merasa ada lebih banyak manfaat jika dia tidak membunuh Duan Lingtian. Selain itu, tidak ada konsekuensi bahkan jika dia tidak menyelesaikan misinya. Bagaimanapun, dia adalah penjaga kiri dari sekte surga Witei. Jika pertaruhannya pada Duan Lingtian terbayar, dia akan bisa mendapatkan banyak pil surga yang menyeluruh. Suara mendesing. Sebelum Duan Lingtian dan Huan Er bisa bereaksi, tubuh Tai Taihe berkedip, dan dia menghilang di depan mata mereka seperti hantu saat suaranya bergema di udara. Orang yang memberi hadiah pada gadis itu adalah Raja Cahaya Emas, Harimau Emas dari Istana Cahaya Emas. Setelah aku pergi, aku akan membantumu membunuhnya dan keluarganya. Raja Cahaya Emas, Harimau Emas. Ekspresi Duan Lingtian menjadi dingin ketika dia mendengar ini. Dia tidak menyangka Raja Cahaya Emas begitu putus asa untuk membalas dendam sehingga dia akan menyewa seorang pembunuh pasar gelap untuk membunuh Huan Er. Sebelumnya, Duan Lingtian dan ayah Golden Light King terlibat konflik karena keduanya memiliki Chaos Divine Flames bentuk kedua. Pada akhirnya, Duan Lingtian telah menyerap Chaos Divine Flame lawan setelah Huan Er membunuh lawan. Namun, Ayah Raja Cahaya Emas yang menyerangnya lebih dulu. Huan Er hanya membunuh Ayah Raja Cahaya Emas untuk melindunginya. Untungnya, saya seorang alkemis surgawi terkemuka sekarang dan dapat memperbaiki pil surgawi terkemuka, pil surga yang menyeluruh. Jika tidak, Huan Er pasti sudah mati. Duan Lingtian merasakan sentakan ketakutan ketika dia memikirkan hal ini. Jika Huan Er terluka karena dia, dia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Cahaya Raja Emas, Harimau Emas, kenapa dia memberiku hadiah? Apa yang aku lakukan padanya? Bertentangan dengan Duan Lingtian, Huan Er yang selalu menjadi orang yang riang dan ceria, telah lama melupakan masa lalu. Huan Er, apakah kamu masih ingat orang tua yang ingin membunuhku? Dia adalah pangeran tua dari Golden Light Mansion. Pada saat itu, saya meminta Anda dan Kiyu Ling untuk melindungi saya, dan Anda menggunakan energi asal surgawi Anda untuk membentuk dinding es untuk melindungi saya, Duan Lingtian mengingatkannya. Setelah mendengar ini, Huan Er akhirnya ingat apa yang terjadi. Matanya dingin ketika dia berkata, jadi itu pria itu. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan membunuhnya di sana dan kemudian. Yah, kamu tidak perlu melakukan apa-apa sekarang. Penjaga kiri dari sekte surgawi Taeyi akan membunuhnya atas nama kita, kata Duan Lingtian. Saudara Lingtian, mengapa membantu kami meskipun Anda tidak bergabung dengan sekte surgawi Taeyi? Mengapa dia membantu kami seperti ini? Huan Er bertanya dengan bingung. Huan Er, bagaimanapun juga dia adalah pria yang cerdas. Duan Lingtian tersenyum tipis saat matanya berkedip. Ya, ini adalah pertaruhan baginya untuk memilih mempercayaiku. Namun, dia tahu bahwa pro lebih besar daripada kontra. Terlebih lagi, jika dia mendukungku untuk membunuh Raja Cahaya Emas, kecil kemungkinannya aku akan mengingkari kesepakatan kita. Akan memalukan bagi seorang alkemis surgawi terkemuka sepertiku untuk melakukannya. Huan Er mengangguk, samar-samar memahami situasinya. Long Feiyun, pangeran ke-13 dari Kerajaan Langit Naga yang melonjak, telah mendirikan formasi di halaman tamu sehingga tidak ada yang memperhatikan kehadiran Tai Tai He. Dengan kekuatan Tai Tai He, Qi Yuling, orang paling berkuasa di kediaman Long Feiyun, tentu saja tidak menemukannya juga. Setelah Tai Tai He pergi, Duan Ling Tian mengalihkan perhatiannya ke Huan Er. Huan Er, minumlah pil overarching heaven ini dan lihat apakah itu cocok dengan hasil obat di tubuhmu. Dia sangat ingin mengetahui apakah pil itu akan berpengaruh pada Huan Er dan apakah itu akan meningkatkan basis kultivasinya. Ini adalah salah satu alasan dia berusaha keras untuk memperbaiki pil surga yang menyeluruh. Dia menyaksikan dengan penuh semangat dan penuh harap saat Huan Er meminum pil itu. Namun, kata-kata berikut Huan Er menghapus ekspresi bersemangat dan penuh harap dari wajahnya. Sedikit kekecewaan terlihat di wajahnya saat dia tersenyum pahit. Huan Er berkata, Saudara Ling Tian, kemanjuran obat dari pil yang diberikan ibu saya kepada saya membatalkan kemanjuran obat dari overarching heaven pil. Berdasarkan hal ini, Duan Ling Tian menyadari betapa luar biasanya pil yang diberikan ibu Huan Er kepadanya. Tidak hanya pil biasa yang tidak berguna bagi Huan Er, tetapi bahkan pil luar biasa seperti pil surga yang menyeluruh pun tidak berguna. Saudara Ling Tian, tidak apa-apa. Meskipun pil surga yang menyeluruh tidak bekerja pada saya, kecepatan kultivasi saya cukup cepat, kata Huan Er dalam upaya untuk menghibur Duan Ling Tian ketika dia melihat kekecewaan di wajahnya. Ketika dia tersenyum, dia tampak menyegarkan seperti angin musim semi bagi Duan Ling Tian. Suasana hatinya, secara alami, membaik setelah dia melihat senyumnya. Dia menjadi linglung ketika dia melihat wajah cantiknya. Butuh beberapa saat sebelum dia akhirnya membuang muka. Sekitar sepuluh hari kemudian, sebuah pesan tiba di kediaman pangeran ke-13 di Istana Kekaisaran. Raja Cahaya Emas, Harimau Emas, dari Istana Cahaya Emas terbunuh. Istana Cahaya Emas benar-benar hancur. Duan Ling Tian mengetahui hal ini dari Long Fei Yun. Setelah menerima berita itu, Long Fei Yun langsung datang mencari Duan Ling Tian untuk memberitahu Duan Ling Tian tentang hal itu. Bagaimanapun, dia menyadari konflik antara Duan Ling Tian dan Golden Light Mansion. Bahkan orang-orang dari Golden Light Mansion yang berada di Istana Kekaisaran sudah mati. Berdasarkan ini, si pembunuh harus menjadi celestial duke yang sangat kuat, kata Long Fei Yun dengan bersemangat saat dia duduk di seberang Duan Ling Tian di meja batu. The Golden Light Mansion benar-benar berani memprovokasi duke surgawi. Duan Ling Tian mengangkat alis, sedikit terkejut. Meskipun dia tahu Tai Tai He akan membunuh Golden Light King dan Golden Light Mansion, dia tidak menyangka Tai Tai He akan begitu teliti dalam menghancurkan Golden Light Mansion. Bahkan orang-orang dari Golden Light Mansion yang berada di Istana Kekaisaran tidak luput. Bab 2767, Evolusi Pil Emas Logikanya, orang-orang dari Golden Light Mansion tidak akan pernah memprovokasi celestial dukes. Kecuali jika mereka tanpa sadar memprovokasi seseorang dengan latar belakang yang kuat atau seorang Adipati Surgawi, Long Fei Yun memandang Duan Ling Tian dengan penuh arti. Seolah-olah dia tahu Duan Ling Tian adalah salah satu dari orang-orang yang memiliki latar belakang yang kuat atau dukungan dari seorang Adipati Surgawi. Lagipula, dia yakin Golden Light Mansion tidak akan dengan sengaja memprovokasi seorang celestial duke. Celestial dukes sangat kuat. Harimau emas, Raja Istana Cahaya Emas, akan menundukan kepalanya untuk memberi hormat jika dia bertemu seorang Adipati Surgawi, apalagi memprovokasinya. Untuk alasan ini, dia curiga Duan Ling Tian ada hubungannya dengan pemusnahan Raja Cahaya Emas dan Istana Cahaya Emas. Duan Ling Tian adalah seorang celestial emas yang menyeluruh yang bahkan belum mencapai usia seratus tahun. Selain itu, rekannya adalah seorang celestial tertinggi Surgawi tingkat dunia yang juga lebih muda dari seratus tahun yang lalu. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa orang-orang seperti itu tidak didukung oleh orang-orang yang berkuasa. Sebelumnya, Long Fei Yun mengira Duan Ling Tian berasal dari Sekte Kuat di luar Wastelen. Namun, berdasarkan seberapa bersedia Duan Ling Tian menyetujui permintaannya untuk bergabung dengan Sekte Surgawi Naga Beladiri, dia dengan cepat menolak gagasan itu. Lagi pula, jika Duan Ling Tian milik Sekte yang kuat di luar Wastelen, dia tidak akan begitu cepat setuju untuk bergabung dengan Sekte Surgawi Naga Beladiri. Ketika dia menemukan Duan Ling Tian juga seorang alkemis surgawi terkemuka, dia harus mengabaikan ide sebelumnya lagi. Lagi pula, tanpa dukungan kekuatan yang kuat, akan sulit untuk mendapatkan api surgawi yang menonjol. Untuk semua alasan ini, dia menyimpulkan bahwa Duan Ling Tian pasti berasal dari klan yang kuat di luar Wastelen. Lagi pula, jika dia berasal dari klan yang kuat. Pangeran ke-13, apakah menurutmu aku mendapat dukungan dari Celestial Duque yang kuat, dan Celestial Duque memusnahkan Golden Light Mansion atas namaku? Setelah melihat ekspresi Long Fei Yun, tidak sulit bagi Duan Ling Tian untuk menebak pikiran Long Fei Yun. Dia sedikit terkejut bahwa Long Fei Yun telah sampai pada kesimpulan itu. Ya, pikiran itu memang muncul di benakku. Long Fei Yun mengangguk, dia tidak menyangkal kata-kata Duan Ling Tian. Yang bisa saya katakan adalah bahwa, memang, saya ada hubungannya dengan pemusnahan Golden Light Mansion. Namun, saya tidak akan mengatakan saya mendapat dukungan dari Celestial Duque itu. Orang yang memusnahkan Golden Light Mansion adalah penjaga kiri dari sekte surgawi Tai Yi, Tai Tai He, jawab Duan Ling Tian jujur. Sebelumnya, ketika Long Fei Yun telah memberikan kesempatan untuk mendapatkan senjata surgawi kelas duke untuk mendapatkan kuali pil surgawi yang menonjol untuk Duan Ling Tian, perhatian Duan Ling Tian untuknya telah meningkat. Meskipun dia tidak mempercayai Long Fei Yun sepenuhnya, sampai tingkat tertentu, dia menganggap Long Fei Yun sebagai teman. Ikat Tai He, mata Long Fei Yun melebar ketika dia mendengar kata-kata Duan Ling Tian. Dia bertanya dengan ekspresi muram di wajahnya, Saudara Duan, bagaimana Anda tahu dia yang bertanggung jawab atas pemusnahan rumah cahaya emas? Sebagai pangeran ke-13 dari kerajaan surgawi naga melonjak, Long Fei Yun, tentu saja, tahu siapa Tai Tai He itu. Tai Tai dia adalah salah satu pembangkit tenaga listrik terkuat di sekte surgawi Tai Yi, dan dia adalah adipati surgawi enam kombinasi. Celestial Dukes dibagi menjadi sepuluh kategori berdasarkan kekuatan mereka. Yang terlemah dari Celestial Dukes, satu Celestial Duke dasar, lebih dari cukup untuk mendatangkan malapetaka di Soaring Dragon Celestial Kingdom, apalagi enam kombinasi Celestial Duke. Meskipun Long Fei Yun memiliki semacam prestise sebagai pangeran ke-13 dari kerajaan langit naga yang melonjak, dibandingkan dengan seseorang seperti Tai Tai He, dia seperti seekor semut. Apalagi dia hanyalah seorang pangeran yang tidak disukai oleh ayahnya. Bahkan jika pangeran ke-4 atau ke-7 yang disukai oleh ayahnya dibunuh oleh Tai Tai He, tidak ada yang bisa dilakukan ayahnya, Sang Kaisar. Bahkan, ayahnya mungkin akan meminta maaf dan mengatakan bahwa putranya pantas dibunuh oleh Tai Tai He. Posisi Tai Tai He terlalu tinggi, dan dia terlalu kuat. Bahkan jika Long Fei Yun menjadi kaisar di masa depan, dia masih harus menghormati Tai Tai He. Iya, dia datang mencariku, kata Duan Ling Tian sambil menceritakan apa yang terjadi tanpa menyembunyikan apapun. Raja Cahaya Emas menyewa pembunuh Pasar Gelap untuk membunuh Huan Er. Long Fei Yun berseru kaget saat ekspresinya berubah drastis. Petunjuk niat membunuh bisa dilihat di matanya saat dia berkata, kurang ajar. Dia pantas mati. Jika aku tahu tentang ini, bahkan jika Tai Tai He tidak bergerak, aku akan memastikan dia tidak akan lolos begitu saja. Setelah beberapa saat, Long Fei Yun sepertinya mengingat sesuatu. Niat membunuh di matanya menghilang, digantikan dengan ekspresi bersemangat dan penuh harap, Saudara Ling Tian. Apakah Anda berhasil memperbaiki pil surgawi yang menonjol, pil surga yang menyeluruh? Ya, Duan Ling Tian mengangguk. Dia mengangkat tangannya dan mengungkapkan sisa pil surgawi di tangannya sebelum menyerahkannya kepada Long Fei Yun. Saya telah memurnikan tiga pil kali ini. Saya telah memberikan satu kepada Huan Er. Saya tidak menggunakan dua pil yang tersisa jadi saya akan memberikannya kepada Anda. Petik 2 Dua pil surga yang menyeluruh. Jantung Long Fei Yun berdegup kencang dan napasnya bertambah cepat ketika dia melihat Duan Ling Tian dengan santai menyerahkan dua pil surga yang menyeluruh kepadanya. Cara dia melihat pil itu seolah-olah dia sedang melihat harta yang berharga. Bagaimanapun, dua pil surgawi yang menyeluruh akan dapat membuat dua orang menjadi surgawi tertinggi surgawi. Ada banyak puncak grid overarching golden celestial yang terjebak dan tidak bisa menembus ke tahap berikutnya. Namun, dengan overarching heaven pil, mereka pasti akan mampu menembus dan menjadi overarching heavenly supreme celestial. Dengan pil ini, Duan Ling Tian bisa menuntut apapun yang dia inginkan, dan orang-orang masih akan melompat untuk memenuhi keinginannya. Meskipun Long Fei Yun sangat menginginkan kedua pil itu, dia masih menahan emosinya. Saudara Duan, saya, saya pikir lebih baik bagi Anda untuk memberikan dua pil surgawi yang menyeluruh ini kepada Lady Huaner. Jika Anda memperbaiki lebih banyak di masa depan, Anda dapat memberikannya kepada saya kalau begitu. Bawa saja mereka, Duan Ling Tian menggelengkan kepalanya. Huaner tidak mampu menyerap khasiat obat dari pil. Pil-pil ini tidak berguna baginya. Karena aku masih jauh dari menjadi puncak grid overarching golden celestial, aku juga tidak berguna untuk mereka sekarang. Pil-pil ini tidak berguna untuk Lady Huaner. Long Fei Yun terkejut. Sebelumnya, dia juga terkejut ketika mengetahui bahwa pil weaving overarching tidak berpengaruh pada Huaner. Dengan pengetahuan ini, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya tentang dia. Dia bahkan bukan celestial tertinggi surgawi tingkat surgawi, tetapi pil surgawi yang menyeluruh sudah tidak bekerja untuknya. Pada akhirnya, dia dengan ramah menerima pil itu. Setelah jeda singkat, Long Fei Yun bertanya, Saudara Duan, apakah Anda benar-benar berencana untuk memperbaiki pil surgawi yang menyeluruh untuk Tai Tai He? Tentu saja, Duan Ling Tian mengangguk, aku sudah memberinya kata-kataku, dan aku bukan tipe orang yang akan menarik kembali kata-kataku. Selain itu, meskipun kejam untuk membunuh setiap orang dari Golden Light Mansion, dia melakukannya karena aku. Petik 2 Saudara Duan, kamu memang orang yang terhormat. Long Fei Yun memuji. Waktu berlalu hanya dalam sekejap mata. Segera, sudah waktunya untuk kontes besar wastelen. Pada hari itu, sekelompok besar orang berjalan keluar dari kerajaan surgawi naga yang melonjak secara mencolok. Orang yang memimpin adalah seorang setengah bayar dengan wajah persegi yang sedang duduk di kereta toples. Dia mengenakan jubah emas dengan sulaman naga di atasnya. Dia memiliki udara yang megah tentang dia. Dia tidak lain adalah Long Dong Ping, kaisar kerajaan langit naga yang melonjak. Kereta toples ditarik oleh sembilan binatang surgawi seperti singa dengan bulu tebal dan berkilau. Long Fei Yun yang berdiri di antara kerumunan orang menunjuk ke sembilan Celestial Beast dan berkata kepada Duan Ling Tian, itu adalah Lion Tiger Beast. Kecepatan mereka sangat cepat. Ini sebanding dengan surgawi tingkat surgawi yang agung. Kerajaan surgawi naga melonjak telah mendapatkannya dengan harga tinggi karena kelangkaannya. Huan Er yang berdiri di sebelah Duan Ling Tian. Seperti biasa, dia mengenakan kerudung putih dan topi untuk menutupi penampilannya. Pada hari ini, Long Dong Ping, kaisar kerajaan langit naga yang melonjak, akan bepergian dengan 50 kandidat terpilih ke Washtelen untuk berpartisipasi dalam kontes besar Washtelen. Kontes akan diadakan di pusat kota Tai Yi kali ini. Tempat kontes akan dirotasi antara 3 sekte surgawi utama dari Washtelen. Saat itu terjadi, giliran Tai Yi sekte untuk menjadi tuan rumah kontes besar Washtelen. Karena kota Tai Yi cukup jauh dari Soaring Dragon Celestial Kingdom, mereka harus pergi sedikit lebih awal. Misalnya, kerajaan langit batu berawan tingkat menengah, terletak lebih jauh dari kota Tai Yi, jadi mereka harus pergi sehari sebelum kontes. Kecepatan mereka sebanding dengan surgawi emas yang menyeluruh. Duan Ling Tian terkejut setelah mendengar kata-kata Long Fei Yun. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Celestial Beast yang kuat tanpa perasaan sejak dia naik ke Spirit Overarching Heaven. Selain itu, mereka ditahan di penangkaran dan memiliki kecepatan surgawi agung tingkat surgawi. Duan Ling Tian melihat ke arah Long Fei Yun dan bertanya, membesarkan binatang seperti ini. Pasti menghabiskan banyak pil Grid Overarching, kan? Ya, Long Fei Yun mengangguk. Namun, ini adalah batas seberapa kuat keluarga kekaisaran dari kerajaan surgawi naga melonjak dapat membuat mereka. Jika kita ingin membuat mereka lebih kuat, Grid Overarching Pils tidak akan cukup lagi. Kita akan membutuhkan pil evolusi emas untuk meningkatkan kekuatan mereka yang sebanding dengan puncak surgawi emas yang menyeluruh. Setelah itu, kita akan membutuhkan Overarching Golden Celestial Pil dan Overarching Heaven Pil untuk lebih meningkatkan kekuatan mereka. Long Fei Yun terus berkata sambil menggelengkan kepalanya, semua pil berikutnya yang dibutuhkan bukanlah sesuatu yang kita mampu. Pil evolusi emas, mata Duan Ling Tian menjadi cerah. Jadi pil evolusi emas agak mirip dengan pil emas yang digunakan Celestial Emas untuk meningkatkan level kekuatan mereka, kan? Bab 2768, Kota Tai Duan Ling Tian tahu tentang pil evolusi emas juga. Pil itu adalah Celestial Pil biasa-biasa saja yang terutama digunakan oleh Grid Overarching Golden Celestials. Celestial Emas Agung yang luar biasa akan dapat meningkatkan kekuatan mereka dengan tingkat segera setelah minum pil. Ini, tentu saja, tidak berlaku untuk puncak Grid Overarching Golden Celestials. Karena tahap selanjutnya dari puncak Grid Overarching Golden Celestial adalah menjadi Overarching Heavenly Supreme Celestial, itu akan membuat pil itu tidak berguna. Surgawi Grid Overarching Golden Celestial bisa dengan cepat menjadi puncak Grid Overarching Golden Celestial setelah minum pil. Untuk mencapai tingkat berikutnya, puncak Grid Overarching Golden Celestial kemudian harus mengambil Celestial Pil yang menonjol, Overarching Heaven Pil. Untuk mengubah Celestial Bis yang tidak berakal dari Celestial Golden Overarching Golden Celestial peringkat surga ke puncak Grid Overarching Celestial, seseorang akan membutuhkan pil evolusi emas. Untuk membuatnya lebih kuat, seseorang akan membutuhkan pil surga yang menyeluruh. Namun, evolusi emas tidak mudah diperoleh. Ini dianggap sebagai salah satu pil surgawi biasa-biasa saja yang paling langka. Faktanya, harganya jauh lebih mahal daripada beberapa Celestial Pils yang terkenal. Menggunakan pil evolusi emas pada binatang surgawi adalah suatu kemewahan. Jangankan kerajaan surgawi naga yang melonjak, bahkan tiga sekte surgawi utama dari Wastelen tidak mampu melakukan hal seperti itu, Duan Lingtian berpikir dalam hati. Untuk meningkatkan kekuatan dari Celestial Bis ke tingkat Overarching Heavenly Supreme Celestial akan sangat sulit karena membutuhkan banyak Overarching Heaven Pils. Pil sulit diperoleh bahkan untuk tiga sekte surgawi utama di Wastelen. Dengan pemikiran ini, Duan Lingtian yakin bahwa tiga sekte surgawi utama dari Wastelen mungkin bahkan tidak memiliki binatang surgawi dengan kekuatan surgawi tertinggi surgawi. Bahkan jika mereka melakukannya, jumlahnya tidak akan tinggi. Rombongan dari Soaring Dragon Celestial Kingdom yang dipimpin oleh Kaisar dari Soaring Dragon Celestial Kingdom ke kota Taiyi terdiri dari pejabat tinggi, lima puluh peserta, dan beberapa pelayan Kaisar dan pejabat tinggi. Tak perlu dikatakan, Pangeran keempat dan Pangeran ketujuh adalah bagian dari rombongan juga. Duan Lingtian, Long Fei Yun, dan Huaner menjaga jarak dari grup. Mereka bepergian dengan kecepatan tinggi dengan bantuan Qi Yuling. Karena Qi Yuling adalah Celestial Tertinggi Surgawi Peringkat Surga, tidak sulit baginya untuk membawa beberapa orang bersamanya dan menyamai kecepatan sembilan binatang surgawi Harimau Singa. Kakak ketiga belas benar-benar beruntung, Long Xiang Yun, Pangeran keempat, berkata dengan ekspresi masam di wajahnya saat dia melihat Long Fei Yun. Meskipun ia memiliki perwakilan di antara lima puluh peserta kontes besar wastelen, tidak satupun dari mereka yang sebanding dengan Duan Lingtian dan Feng Wu Jiguang. Dia, tentu saja, cemburu pada Long Fei Yun karena memiliki pesaing kuat seperti Duan Lingtian untuk mewakilinya dalam kontes besar wastelen. Sementara itu, Long Qing Yun, Pangeran ketujuh, yang juga melihat Long Fei Yun berpikir dalam hati, untungnya, ayah tidak menyukai saudara ketiga belas. Jika tidak, dia akan menjadi penghalang lain dalam perjalananku untuk naik tahta. Bahkan saat itu dia tidak merasa benar-benar nyaman, bagaimanapun juga, ada kemungkinan Duan Lingtian dapat membantu saudaranya yang ketiga belas naik tahta. Meskipun Duan Lingtian mungkin tidak dapat melakukannya sekarang, dengan potensi Duan Lingtian, itu mungkin baginya untuk melakukannya. Kelompok itu berjalan ke salah satu dari tiga kota teratas di pusat wastelen. Sejauh ini, perjalanan berjalan lancar. Sepertinya tidak ada yang cukup bodoh untuk menghentikan kelompok orang ini. Itu wajar saja mengingat banyaknya jumlah orang dalam kelompok itu. Seseorang harus menjadi bodoh untuk membuat masalah bagi sekelompok orang. Namun, jika lawan mereka adalah Celestial Duque atau lebih kuat, mereka, tentu saja, tidak memiliki harapan untuk menang. Bagaimanapun juga, tidak ada Celestial Duque yang akan menghalangi mereka. Lagi pula dengan kekuatan Celestial Dukes, mereka tidak perlu membungkuk ke tingkat yang begitu rendah. Setelah setengah bulan di jalan, Long Fei Yun berkata kepada Duan Lingtian, Saudara Duan, kita akan tiba di kota Taiyi dalam tiga hari lagi. Duan Lingtian mengangguk, tidak terpengaruh oleh informasi ini. Dia tidak peduli dengan kontes besar wastelen yang akan segera berlangsung. Bagaimanapun, partisipasinya hanyalah formalitas. Bahkan jika dia tidak mengikuti kontes, dia masih dapat dengan mudah bergabung dengan Sekte Surgawi Naga Beladiri. Konon, dia masih berencana untuk berpartisipasi dalam kontes. Tiga hari berlalu hanya dalam sekejap mata. Orang-orang dari Soaring Dragon Celestial Kingdom akhirnya tiba di kota Taiyi. Di bawah pimpinan Long Dongping, mereka turun keluar kota. Pada saat ini, tidak ada yang terlihat keluar atau memasuki kota. Jelas sekali aturan telah diterapkan, melarang orang masuk dan keluar. Ini kota Taiyi. Mata Duan Lingtian menjadi cerah ketika dia melihat kota Taiyi untuk pertama kalinya. Karena dia berada di alam duniawi hingga saat dia naik ke surga yang melingkup Iroh, alam Devata, ini adalah kota terbesar yang pernah dia lihat. Bahkan Soaring Dragon Celestial Kingdom tingkat tinggi tidak dapat dibandingkan dengannya. Namun, dia tidak terkejut. Bagaimanapun, kota Taiyi dikendalikan oleh sekte surgawi Taiyi, salah satu dari tiga sekte surgawi utama di Wastelen. Saat kelompok dari Soaring Dragon Celestial City berjalan ke kota Taiyi, para pejalan kaki di jalanan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Orang-orang ini seharusnya berada di sini untuk berpartisipasi dalam kontes besar Wastelen dalam tiga bulan, kan? Sepertinya mereka memiliki 50 peserta bersama mereka. Mereka pasti berasal dari kerajaan surgawi tingkat tinggi. Ada 39 kerajaan surgawi peringkat tinggi di Wastelen. Aku ingin tahu dari mana kerajaan surgawi peringkat tinggi itu berasal. Yah, kerajaan surgawi tingkat tinggi atau tidak, mereka bukan apa-apa di kota Taiyi kita. Memang, banyak kerajaan surgawi berpangkat tinggi yang akan datang dipimpin oleh kaisar mereka. Kemanapun kelompok itu pergi, mereka secara tidak sengaja akan menarik perhatian orang. Sejak kontes besar Wastelen diadakan di kota Taiyi, sekte Taiyi telah menyiapkan akomodasi untuk kerajaan surgawi yang berpartisipasi. Secara alami, ada perbedaan akomodasi untuk kerajaan surgawi. Tak perlu dikatakan, kerajaan surgawi peringkat tinggi memiliki akomodasi terbaik, kerajaan surgawi peringkat menengah diberikan akomodasi biasa-biasa saja, dan kerajaan surgawi peringkat rendah diberikan akomodasi yang bukan yang terbaik. Karena Soaring Dragon Celestial Kingdom adalah Celestial Kingdom tingkat tinggi, mereka diberi rumah besar untuk tinggal. Setiap orang memiliki halaman dan kamar masing-masing. Huaner juga diberi halaman dan kamarnya sendiri. Namun, dia jelas tidak punya niat untuk tinggal di sana saat dia mengikuti Duan Lingtian ke halaman dan kamarnya. Dia tidak ingin berpisah dari Duan Lingtian. Sebelum keduanya memiliki waktu untuk menetap, Long Feiyun, pangeran ke-13, telah datang mengetuk pintu mereka. Dia bertanya sambil tersenyum, Saudara Duan, Nona Huaner, ini adalah pertama kalinya Anda di kota Taiyi, kan? Ya, Duan Lingtian mengangguk. Apakah kalian berdua ingin bergabung denganku untuk makan di salah satu restoran di sini? Long Feiyun bertanya. Duan Lingtian segera menetap Huaner. Dia menemukan dia sudah berbalik untuk melihatnya juga. Sedikit kegembiraan bisa terlihat di matanya, dia jelas bersemangat dan bersemangat untuk keluar. Oleh karena itu, dia menerima undangan Long Feiyun. Sebenarnya, dia tidak terlalu peduli dengan tur kota meskipun dia belum pernah ke kota Taiyi. Namun, karena Huaner sangat tertarik, dia memutuskan untuk menemaninya. Kakak Lingtian, apakah kamu suka berbelanja? Huaner bertanya pada Duan Lingtian. Yah, selama kamu menyukainya, aku juga menyukainya, kata Duan Lingtian dengan penuh kasih sayang. Dia tidak berbohong. Lagi pula, melihat betapa bahagianya Huaner ketika dia berjalan-jalan dan berbelanja membuatnya merasa santai juga. Namun, dia tidak memiliki pikiran asing tentang dia. Dia hanya memperlakukannya seperti adik perempuannya. Itu tidak lebih dari itu. Itu karena dia tidak menganggap Huaner tidak menarik. Dia hanya tidak berminat untuk terlibat dalam hubungan romantis lagi. Lagi pula, keberadaan istri dan pasangannya masih belum diketahui. Bahkan keselamatan mereka tidak diketahui. Ayo pergi, Long Feiyun berkata sebelum membawa keduanya berkeliling kota. Hem, saat mereka berjalan di jalan utama, Duan Lingtian merasakan seseorang menatapnya. Dia melihat kekejauhan dan menemukan seorang pemuda mengenakan seragam bordir menatapnya. Namun, pemuda itu dengan cepat berbalik setelah ditemukan dan segera pergi seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sepertinya dia mengenalku, Duan Lingtian mengerutkan kening, bingung. Dia yakin dia belum pernah bertemu pemuda itu sebelumnya. Setelah pemuda itu pergi, matanya menjadi cerah. Pemuda berpakaian ungu itu, bukankah dia yang ada di floating image pearl yang ditunjukkan oleh pangeran ke-6 dari kludi Rock Kingdom kepada kita. Bab 2769, Kenalan Pria muda berjubah bordir itu berasal dari Kerajaan Langit Batu Berawan tingkat menengah. Dia berasal dari klan yang kuat di ibu kota Kerajaan Langit Batu Berawan dan cukup dekat dengan pangeran ke-6 Kerajaan Langit Batu Berawan. Pemuda itu telah melihat gambar dari mutiara gambar mengambang yang Namong Li, tuan muda dari klan Namong yang merupakan klan kelas 3, telah menunjukkan pangeran ke-6. Meskipun beberapa waktu telah berlalu, pemuda itu tidak bisa melupakan kecantikan tiada taraf yang dia lihat di gambar cermin mengambang. Si cantik memiliki sepasang alis halus yang melengkapi matanya yang besar dan cerah. Jubah putih tipis yang dikenakannya mengisyaratkan sosoknya yang sempurna. Dia berwajah dingin seperti peri abadi. Fitur-fiturnya sempurna. Secara keseluruhan, sepertinya dewa secara pribadi telah memahatnya. Jantungnya berpacu terlalu cepat saat melihatnya. Namun, dia tahu dia tidak memiliki kesempatan dengan gadis itu karena pangeran ke-6 berniat mendapatkannya. Pada saat itu, saya ingat melihat pemuda berpakaian ungu juga. Dia terlihat identik dengan pria yang kulihat tadi. Pria itu sebelumnya juga mengenakan jubah ungu. Selain itu, seorang wanita berpakaian putih juga berdiri di sampingnya. Namun, aku tidak bisa melihat wajahnya karena tertutup oleh topi dan kerudung. Bagaimanapun, sosoknya mirip dengan wanita di gambar cermin terapung. Dia pastilah kecantikan yang dicari oleh pangeran ke-6 di seluruh kerajaan langit Batu Berawan. Kebetulan sekali, pangeran ke-6 juga ada di sini. Dia pasti akan memberiku hadiah jika aku memberitahunya tentang hal itu. Mata pemuda itu bersinar saat dia memikirkan hal ini. Kerajaan surgawi Batu Berawan adalah kerajaan surgawi peringkat menengah sehingga mereka hanya perlu membawa 30 peserta untuk mengikuti kontes besar Wastelen. Kaisar Kerajaan Langit Batu Berawan telah membawa 30 pembangkit tenaga listrik paling menonjol yang berusia lebih muda dari 100 tahun. Selain itu, Kaisar membawa pengawal pribadinya, pangerannya, dan beberapa mansion yang lebih kuat di bawah pemerintahannya. Pangeran ke-6, tentu saja, hadir juga. Meskipun Duan Lingtian curiga tentang pemuda yang mengenakan jubah bordir, dia tidak memikirkannya. Dia dengan cepat melupakan masalah itu. Dia terus menemani Huan Er saat dia dan Long Feiyun berjalan-jalan di jalan-jalan kota Taiyi. Tiba-tiba, Long Feiyun mengirim transmisi suara ke Duan Lingtian. Saudara Duan, sejak penjaga kiri sekte surgawi Taiyi, Tai Taihe, pergi, apakah dia datang mencarimu lagi? Tidak, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Awalnya, dia mengharapkan Tai Taihe mengiriminya bahan-bahan yang diperlukan secepat mungkin sehingga dia bisa memperbaiki pil surgawi yang menonjol, pil surga yang menyeluruh. Anehnya, meskipun kontes besar wastelen akan segera dimulai, Tai Taihe belum menghubunginya. Aneh, kata Long Feiyun dengan bingung. Jika dia adalah Tai Taihe, dia pasti akan mengirim semua bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil surga yang menyeluruh sebelum Duan Lingtian bergabung dengan sekte surgawi naga bela diri. Mungkin dia hanya sibuk, jawab Duan Lingtian. Yah, itu satu-satunya penjelasan untuk saat ini. Long Feiyun mengangguk. Begitu Long Feiyun selesai berbicara, Duan Lingtian dan perhatiannya tertangkap oleh diskusi di sekitar mereka. Hai, apakah kamu mendengar? Tai Taihe, penjaga kiri sekte surgawi Taiyi, telah berhasil menembus dan menjadi duke surgawi tujuh bintang beberapa hari yang lalu. Sekte surgawi Taiyi saat ini memiliki tiga duke surgawi bintang tujuh. Petik 2. Baik Duan Lingtian dan Long Feiyun saling memandang secara bersamaan, kesadaran segera muncul di benak mereka. Saya tidak mengharapkan ini. Sepertinya Tai Taihe telah berkultivasi secara tertutup dan berhasil menjadi duke surgawi bintang tujuh baru-baru ini. Long Feiyun berkata sambil menghela nafas. Seven Stars Celestial Duke, Duan Lingtian yang selalu tenang tidak bisa menahan gelombang emosi ketika mendengar berita itu. Tai Taihe yang dia temui melalui putaran takdir telah menjadi duke surgawi bintang tujuh dari Adipati surgawi enam kombinasi. Meskipun duke surgawi bintang tujuh hanya satu tingkat lebih tinggi dari duke surgawi enam kombinasi, perbedaan antara kekuatan mereka seperti jurang besar. Sebelumnya, hanya ada dua duke surgawi bintang tujuh di Sekte Taiyi, mereka adalah pemimpin Sekte dan Tetua Tertinggi. Namun, dengan terobosan Tai Taihe baru-baru ini, Sekte Taiyi saat ini memiliki tiga duke surgawi bintang tujuh. Ini berarti peningkatan kekuatan Sekte Taiyi juga. Sebelum ini, Sekte surgawi Taiyi sudah sedikit lebih kuat dari Sekte surgawi seribu laba-laba dan Sekte surgawi naga bela diri karena mereka memiliki senjata surgawi kelas raja. Sekarang mereka telah mendapatkan adipati surgawi bintang tujuh, tidak diragukan lagi itu lebih kuat dari dua sekte surgawi lainnya. Sepertinya situasi di Wastelen akan segera berubah. Sekte surgawi seribu laba-laba dan Sekte surgawi naga bela diri tidak akan tinggal diam. Kekuatan tiga sekte surgawi utama dari Wastelen selalu hampir sama. Sekarang Sekte surgawi Taiyi memiliki duke surgawi tujuh bintang lainnya, dua sekte surgawi lainnya akan takut pada Sekte surgawi Taiyi. Saya pikir Sekte surgawi seribu laba-laba dan Sekte surgawi naga bela diri mungkin membentuk aliansi di masa depan untuk menekan Sekte surgawi Taiyi. Jika tidak, tidak akan sulit bagi Sekte surgawi Taiyi untuk mendominasi Wastelen di masa depan. Petik dua. Orang-orang di jalan membicarakan hal ini dengan sungguh-sungguh. Namun, tidak masalah bagi Duan Lingtian bahwa Tai Taihe telah menjadi duke surgawi bintang tujuh. Sekte surgawi naga bela diri, Wastelen yang luas, dan Spirit Overarching Heaven hanyalah batu loncatan baginya untuk pergi ke tanah persembahan surgawi. Bahkan Longfei Yun, pangeran ke-13 dari kerajaan surgawi naga melonjak, belum pernah mendengar tentang tanah persembahan surgawi. Saya harus meninggalkan Wastelen dan melakukan perjalanan untuk mendapatkan informasi tentang tanah persembahan surgawi. Sebelumnya, Duan Lingtian telah bertanya kepada Longfei Yun tentang tanah persembahan surgawi. Namun, Longfei Yun tidak tahu apa-apa. Longfei Yun bahkan telah berbicara dengan orang-orang berpengetahuan di Istana Kekaisaran tentang hal itu, tetapi tidak membuahkan hasil juga. Meskipun mereka mempelajari banyak buku kuno, tidak disebutkan tentang tanah persembahan surgawi. Bab 2770, Kiyu Ling bergerak. Pangeran ke-6 dari Kerajaan Langit Batu Berawan adalah seorang pemuda arogan yang mengenakan jubah emas panjang. Yang mulia adalah seorang pemuda kurus yang sombong mengenakan jubah panjang emas. Sedikit kerutan di antara alisnya membuatnya tampak garang. Apakah kamu yakin itu mereka? Pemuda berpakaian emas itu melirik Duan Ling Tian dan Huaner sebelum matanya tertuju pada Huaner. Matanya dipenuhi dengan yang tak terkendali saat dia secara terang-terangan menilainya. Mata Huaner menjadi dingin saat dia merasakan pemuda berpakaian emas itu dengan terang-terangan memeriksanya. Suhu di sekitarnya tiba-tiba turun saat tubuhnya mengeluarkan udara dingin. Yang mulia, Pangeran ke-6 saya jamin dengan hidup saya bahwa itu mereka. Namun, sebelumnya, wanita itu tidak mengenakan topi dan kerudung. Dia jelas berusaha menyembunyikan sesuatu. Kalau tidak, mengapa dia memakai topi dan kerudung? Namong Li berhasil meyakinkan pemuda berbaju emas dengan kata-katanya. Ekspresi Duan Ling Tian dan Long Fei Yun menjadi gelap ketika mereka merasakan aura dingin Huaner. Secara alami, mereka juga menyadari pemuda berpakaian emas yang menatapnya dengan tidak bermoral. Hanya dalam beberapa saat, dipimpin oleh pemuda berbaju emas, Namong Li dan anak buahnya yang berbaju emas muncul di depan kuartet dan menghalangi jalan mereka. Pemuda berbaju emas memandang mereka dengan acuh-ta'acuh saat dia berkata dengan suara dingin, gadis itu tetap tinggal. Adapun kalian bertiga, enyahlah. Dia bertindak seolah-olah dia adalah seorang kaisar yang memberi perintah kepada rakyatnya. Namong Li, seorang pria muda mengenakan jubah bordir yang pernah ditemui Duan Ling Tian sebelumnya, dan dua pria tua berdiri di belakangnya. Jelas sekali pemuda berbaju emas itu bukanlah orang biasa. Astaga, astaga, astaga. Ekspresi Duan Ling Tian, Long Fei Yun, dan Kiyu Ling berubah drastis. Mereka jelas tidak senang dengan pemuda berpakaian emas itu. Pada saat ini, Namong Li berkata kepada ketiganya dengan merendahkan, kalian bertiga lebih baik enyahlah jika kamu tahu apa yang baik untukmu. Ini adalah pangeran ke-6 dari Kerajaan Langit Batu Berawan. Jika Anda memprovokasi yang mulia, Anda akan. Long Fei Yun melangkah maju dan menatap Namong Li acu-ta'acu saat dia menyela. Apa yang akan terjadi jika kita memprovokasi dia? Kamu, Namong Li berteriak, jelas kesal. Namun, dia merasakan aura menyesakan dari Long Fei Yun sehingga dia tidak berani bertindak sembarangan. Long Fei Yun adalah pangeran ke-13 dari Kerajaan Surgawi Naga Melonjak, sebuah Kerajaan Surgawi tingkat tinggi. Terlepas dari apakah dia disukai oleh ayahnya atau tidak, dia memiliki aura bangsawan. Bagaimana mungkin Namong Li, yang hanya seorang tuan muda dari Klan Kelas 3 di Kerajaan Surgawi peringkat menengah dibandingkan dengan Long Fei Yun. Auranya sendiri dengan mudah menekan Namong Li, menyebabkan Namong Li menjadi pucat. Kamu siapa? Pangeran ke-6 dari Kerajaan Langit Batu Berawan mungkin sombong dan angkuh, tapi dia tidak bodoh. Sedikit ketakutan bisa dilihat di matanya saat dia merasakan aura menyesatkan Long Fei Yun. Sementara itu, Duan Lingtian yang dapat merasakan kemarahan Huaner berkata, Huaner, tidak perlu bagimu untuk bertindak. Serahkan pada Pangeran ke-13. Dia memegang tangannya dan meremasnya dengan ringan untuk menghiburnya. Huaner mengangguk patuh. Dia mempercayai Duan Lingtian tanpa syarat sehingga dia dengan cepat tenang. Kerajaan Surgawi Batu Berawan hanyalah Kerajaan Surgawi tingkat menengah, kan? Long Fei Yun melirik dengan acuh-ta'acuh pada Pangeran ke-6 dari Kerajaan Langit Batu Berawan saat dia berkata, Jika aku tidak salah. Kerajaan Langit Batu Berawan terletak di dekat Kerajaan Langit Naga yang melonjak. Kerajaan Surgawi Naga yang melonjak. Ketika Pangeran ke-6 dari Kerajaan Langit Batu Berawan mendengar Long Fei Yun menyebut Kerajaan Langit Naga yang melonjak, matanya melebar saat ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Kerajaan Surgawi Naga melonjak adalah Kerajaan Surgawi peringkat tinggi. Kerajaan Langit Batu Berawan tidak bisa dibandingkan dengannya. Di Soaring Dragon Celestial Kingdom, ada banyak puncak Overarching Heavenly Supreme Celestial sementara pembangkit tenaga terkuat di Kludi Rock Celestial Kingdom hanya peringkat Surga Overarching Heavenly Supreme Celestial. Dia melihat ke arah Long Fei Yun dan bertanya dengan ketakutan, kamu dari Kerajaan Langit Naga melonjak. Saat ini, banyak orang dari Wastelen telah datang ke kota Taiyi karena kontes besar Wastelen. Oleh karena itu, Pangeran ke-6 dari Kerajaan Langit Batu Berawan tidak berpikir mustahil bagi Long Fei Yun untuk datang dari Kerajaan Langit Naga yang melonjak. Pada saat ini, konfrontasi antara kelompok Duan Lingtian dan orang-orang dari Kerajaan Langit Batu Berawan telah menarik perhatian orang yang lewat. Mereka semua berkumpul untuk menonton saat mereka berbisik di antara mereka sendiri. Jadi, pemuda berbaju emas itu adalah Pangeran ke-6 dari Kerajaan Langit Batu Berawan. Yah, sepertinya dia telah menemukan tandingannya. Berdasarkan sikapnya, pemuda dari Kerajaan Langit Naga terbang tampaknya memiliki latar belakang yang luar biasa. Udara mulia yang dia pancarkan bahkan lebih unggul dibandingkan dengan Pangeran ke-6 dari Kerajaan Langit Batu Berawan. Tetap saja, tidak ada yang tahu siapa dia. Segera setelah Pangeran ke-6 dari Kerajaan Langit Batu Berawan selesai berbicara, Ki Yuling mengejek dan berkata, kamu adalah Pangeran ke-6 dari Kerajaan Langit Batu Berawan. Beraninya kau bertindak begitu kurang ajar di hadapan Pangeran ke-13 dari Kerajaan Langit Naga yang melonjak. Apa kau mencari kematian? Energi asal surgawinya melonjak keluar dari tubuhnya seperti nyala api yang menderu begitu dia selesai berbicara dan menembak ke arah Pangeran ke-6 dari Kerajaan Langit Batu Berawan. Ledakan, ledakan, ledakan. Sebelum ada yang bisa bereaksi, dua lelaki tua yang berdiri di belakang Pangeran ke-6 dari Kerajaan Langit Batu Berawan jatuh ke tanah bunyi gedebuk. Mereka berbaring di tanah tanpa bergerak, dan dada mereka runtuh. Penonton tersentak serempak ketika mereka melihat betapa cepatnya kedua lelaki tua itu terbunuh. Mereka mengalihkan pandangan mereka ke Kiyuling yang telah kembali ke tempatnya di belakang Longfei Yun. Mereka dikejutkan oleh kekuatannya. Tidak ada yang menyangka Kiyuling akan tiba-tiba menyerang dan membunuh kedua orang tua itu hanya dengan satu serangan. Kesadaran muncul pada mereka ketika mereka mengingat kata-kata Kiyuling sebelum dia membunuh dua orang tua itu. Jelas kedua lelaki tua itu adalah pengawal pangeran ke-6 dari Kerajaan Langit Batu Berawan. Setidaknya mereka pastilah surgawi tertinggi surgawi. Faktanya, mereka bahkan mungkin adalah celestial tertinggi surgawi dengan peringkat mendalam. Namun, dua celestial surgawi tertinggi overarching peringkat mendalam ini mati hanya dalam sekejap mata. Ketika mereka sadar kembali, mereka terus berbisik di antara mereka sendiri. Jadi orang itu adalah pangeran ke-13 dari Kerajaan Surgawi Naga Melonjak. Rumor mengatakan bahwa dia tidak disukai oleh Kaisar Kerajaan Langit Naga Melonjak, tetapi kekuatan dan kemampuannya tidak ada bandingannya di antara para pangeran. Aku juga pernah mendengar bahwa ada surgawi tertinggi surgawi tertinggi yang berada di sisinya untuk melindunginya. Selain itu, celestial tertinggi surgawi tingkat surgawi tidak diberikan kepadanya oleh keluarga kekaisaran. Pangeran ke-13 secara pribadi telah merekrut celestial tertinggi surgawi peringkat surga di luar Kerajaan Surgawi Naga Melonjak. Petik 2 Fakta bahwa pangeran ke-13 dari Kerajaan Surgawi Naga yang Melonjak mampu mendapatkan surgawi tingkat surgawi tertinggi surgawi untuk bekerja untuknya menunjukkan bahwa dia bukan orang biasa. Kalau begitu, tidak diragukan lagi bahwa orang yang membunuh kedua lelaki tua itu adalah surgawi tertinggi surgawi tingkat surga di sisi pangeran ke-13. Di sisi lain, pangeran ke-6 dari Kludi Rock Celestial Kingdom tampaknya menyadari bahwa dia telah menggigit lebih banyak daripada yang bisa diakunya ketika dia mendengar kata-kata Qiyu Ling dan melihat kematian cepat dari dua pengawalnya. Pangeran ke-13 dari Kerajaan Surgawi Naga Melonjak. Surgawi tertinggi surgawi tingkat surgawi. Pria muda yang mengenakan jubah bersulam itu gemetar saat mengetahui identitas Long Feiyun. Adapun Namong Li, dia sangat ketakutan sehingga dia jatuh ke tanah, duduk di genangan air kencingnya. Pangeran ke-13 dari Kerajaan Surgawi Naga Melonjak. Pria muda yang mengenakan sulaman itu gemetar hebat saat mengetahui tentang identitas asli Long Feiyun. Adapun Namong Li, dia sangat ketakutan sampai jatuh ke tanah, duduk di genangan air kencingnya. Long Feiyun memandang Duan Lingtian dan bertanya, Saudara Duan, bagaimana Anda ingin saya berurusan dengan mereka? Long Feiyun memandang Duan Lingtian dan bertanya sambil tersenyum. Duan Lingtian tetap diam. Namun, sedikit niat membunuh bisa dilihat di matanya. Tentu, ini tidak luput dari perhatian Long Feiyun. Dia menganggup dan berkata, Aku mengerti. Kemudian, dia memberi isyarat kepada Ki Yuling hanya dengan melihat. Ki Yuling menganggup, bersiap untuk membunuh dua orang yang tersisa. Berhenti, sebuah suara kuno berteriak. Hanya dalam sekejap mata, sosok tua muncul di hadapan ketiganya. Auranya tampak sebanding dengan aura Ki Yuling. pria tua itu melindungi Pangeran Kenam dari Kerajaan Batu Berawan saat seorang pemuda tampan mengenakan jubah bagus muncul dari kerumunan. Long Feiyun, Si Lei tidak melakukan apapun padamu. Tidakkah menurutmu membunuhnya tidak perlu? Tidakkah menurutmu selamat menurutmu. Selamat menurutmu. Selamat menurutmu. Selamat menurutmu. Terima kasih.